Cersil api di bukit menoreh jelit 385. Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Tongkat baja putih yang berada di tangan orang itu ternyata tidak mampu menembus pertahanan ikat pinggang gelagah putih. Namun semakin lama mereka bertempur dengan mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka, maka pertahanan mereka pun mulai merenggang. Sekali-sekali tongkat baja putih Ki Wiradipa serta ikat pinggang gelagah putih mampu menembus pertahanan mereka masing-masing. Namun akhirnya, Ki Wiradipa itu pun harus mengakui kenyataan bahwa serangan-serangan gelagah putih mempunyai peluang lebih banyak untuk menyentuh tubuh Ki Wiradipa yang bertubuh tinggi, tegap dan bermata cekung itu. Demikianlah, maka ketika ikat pinggang gelagah putih menyentuh lengan Ki Wiradipa, maka kulit lengan Ki Wiradipa itu pun telah dilekati oleh tapak ikat pinggang itu sehingga menjadi merah kebiru-biruan. Dengan serta merta Ki Wiradipa meloncat surut. Lengannya terasa menjadi sangat sakit. Bahkan rasa-rasanya tulang lengannya itu bagaikan menjadi retak. Ki Wiradipa mengumpat kasar. Ternyata orang yang masih terhitung muda itu mempunyai bekal ilmu yang sangat tinggi. Dengan kemarahan yang membakar jantungnya, maka Ki Wiradipa itu telah menghentakan ilmunya. Namun gelagah putih pun telah meningkatkan ilmunya pula. Sentuhan ikat pinggang gelagah putih itu pun kemudian telah mengenainya lagi. Tetapi dengan meninggalkan jejak yang berbeda. Ketika sisi ikat pinggang itu mengenai pundaknya, maka di pundak itu telah tergores luka seperti goresan pedang yang sangat tajam. Setan alas kau gelagah putih. Apakah yang sebenarnya kau genggam di tanganmu itu? Bukankah kau tahu bahwa aku menggenggam sehelai ikat pinggang? Dari iblis manakah kau dapatkan ikat pinggang itu? Kalau aku anak iblis, maka ikat pinggang ini tentu aku. Warisi dari ayahku. Kemarahan Wiradipa tidak dapat dikendalikannya lagi. Ia pun segera berloncatan menyerang gelagah putih. Namun kemarahannya itu justru telah menyulitkan keadaannya. Karena kemarahannya itu, maka perhitungannya menjadi kabur. Dengan demikian maka serangan-serangannya menjadi tidak mapan. Apalagi orang itu masih belum benar-benar menguasai watak dan sifat tongkat baja putih yang berada di tangannya itu. Karena itu, maka semakin lama orang itu pun menjadi semakin terdesak. Ayunan tongkatnya menjadi semakin tidak terarah, hingga justru serangan-serangan gelagah putih lah yang menjadi semakin sering menembus pertahanannya. Ternyata orang itu semakin lama menjadi semakin gelisah. Karena itu, maka tiba-tiba saja orang itu telah memberikan isyarat dengan suita nyaring. Dari antara mereka yang sedang bertempur dengan sengitnya itu, telah muncul seseorang yang nampaknya mirip dengan orang yang memegang tongkat baja putih itu. Ia juga seorang yang bertubuh tinggi, tegap dan berdada bidang. Wajahnya pun mirip sekali, bahkan matanya pun nampak cekung dan dalam. Tetapi orang itu nampak sedikit lebih muda dari Ki Wiradipa. Ketika orang itu muncul dengan tiba-tiba, maka dua orang prajurit Mataram mencoba menghalanginya. Namun pertempuran di antara mereka tidak berlangsung lama. Kedua orang prajurit Mataram itu pun segera terdesak. Bahkan ketika datang dua orang prajurit Mataram yang lain, maka merekap pun telah terlempar dari arna. Seorang di antara mereka tidak segera dapat bangkit karena punggungnya menjadi sangat kesakitan. Seorang lagi lengannya serasa patah. Sedang kedua orang yang lain, sama sekali tidak berdaya. Seorang di antara mereka pun terbanting dan menjadi pingsan, sedang yang lain jatuh terlentang ketika kaki orang itu mengenai dadanya. Orang itu pun kemudian dengan cepat meloncat mendekati orang yang bersenjata tongkat bajap putih itu. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi tiba-tiba saja seorang perempuan telah berdiri menghadapinya sebelum ia sempat membantu orang yang bernama Wiradipa itu. Kau mau apa? Hi bertanya orang itu. Akulah yang bertanya, kau mau apa? Biarkan saja mereka menyelesaikan pertempuran di antara mereka. Kita berada dalam pertempuran. Siapapun dapat melibatkan diri. Apa maumu, Hi? Baik. Semua orang dapat melibatkan diri. Karena itu, jika kau akan melibatkan diri maka aku pun akan melibatkan diri pula. Kau. Kau akan melibatkan diri? Apakah Mataram sudah kehabisan laki-laki sehingga seorang perempuan harus melibatkan diri? Mataram tidak kehabisan laki-laki. Tetapi perempuan di Mataram merasa mengemban kewajiban yang sama dengan laki-laki. Bukankah kau tahu, bahwa yang mengalahkan kisah balintang adalah seorang perempuan? Persetan. Tetapi jika kau tidak mau pergi, maka kau akan menyesal. Aku tidak mau pergi. Aku justru datang untuk menghadapimu sekarang, agar kau tidak mengganggu mereka yang bertempur memperebutkan tongkat baja putih itu. Sebenarnya aku malu bertempur melawan seorang perempuan. Tetapi kesombonganmu telah menyinggung perasaanku. Agaknya kau memang seorang pemalu. Tetapi tidak apa. Kau akan mengalami nasib yang sama seperti kisah balintang. Orang itu menjadi sangat marah. Karena itu maka ia pun kemudian mengeram, Baik. Baik. Aku akan membunuhmu. Tetapi di wajah perempuan itu sama sekali tidak terbayang kecemasannya. Bahkan sambil tersenyum perempuan itu berkata, Aku sudah siap ke sana. Siapakah di antara kita yang akan keluar dari arna pertarungan ini? Sebelum kau mati, sebut namamu, Nduk. Namaku rasa wulan. Aku adalah istri gelagah putih yang sedang bertempur melawan orang yang telah memegang tongkat baja putih itu. Kau istrinya? Ya. Nah, sekarang sebut namamu. Namaku Patradipa. Aku adalah adik kakang Wiradipa yang sedang menjadi pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati. Oh. Jadi kakakmu itu menganggap dirinya pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Bukan sekedar menganggap dirinya, tetapi ia memang pemimpin tertinggi dari perguruan Kedung Jati. Bahkan kuasanya akan melampaui kuasa kisah balintang. Ia akan kehilangan tongkatnya hari ini. Persetan. Bersiaplah untuk mati rara wulan. Sebenarnya sayang sekali untuk membunuhmu. Tetapi apa boleh buat? Rara wulan tidak menjawab lagi. Ketika ia sempat melihat sejenak pertempuran antara gelagah putih dan Wiradipa, maka gelagah putih pun semakin menguasai pertempuran itu. Demikianlah, maka Patradipa itu pun segera meloncat menyerang rara wulan. Namun rara wulan cukup tangkas. Sambil mengelak ia pun berkata, sebentar lagi, kakakmu akan kehilangan segala kesempatannya. Patradipa tidak menyaut. Tetapi serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Sejenak kemudian, keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Patradipa ingin segera mengalahkan perempuan yang telah berani menantangnya itu. Tetapi setiap kali Patradipa meningkatkan ilmunya, lawannya pun telah meningkatkan ilmunya pula, sehingga perempuan itu selalu saja mampu mengimbanginya. Demikianlah, maka keduanya pun telah mengerahkan kemampuan mereka. Sekali-sekali Patradipa telah mendesak rara wulan. Namun pada kesempatan lain, justru rara wulanlah yang telah mendesak lawannya. Sementara itu, Wiradipa telah menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan gelagah putih menjadi semakin cepat. Ikat pinggangnya berputaran dengan cepatnya di sekitar tubuhnya. Wiradipa yang melihat adiknya harus bertempur dengan seorang perempuan itu mengumpat kasar. Sebenarnya ia telah berniat untuk bertempur berpasangan untuk melawan gelagah putih. Tetapi adiknya itu pun telah terlibat dalam pertempuran yang tidak kalah sengitnya. Sebenarnya lah bahwa Patradipa itu tidak mengira, bahwa perempuan yang masih terhitung muda itu mampu mengimbanginya, bahkan akhirnya Patradipa seakan-akan telah kehilangan akal. Apapun yang dilakukannya, perempuan yang menyebut dirinya rara wulan itu telah berhasil mendahuluinya. Karena itu, maka Patradipa itu pun semakin lama justru menjadi semakin terdesak, sehingga akhirnya Patradipa itu harus melindungi dirinya dengan senjata meskipun ia hanya melawan seorang perempuan. Perempuan ini tentu perempuan iblis, geram Patradipa sambil mencabut kerisnya yang wujudnya jauh lebih besar dari keris kebanyakan. Keris yang diselipkan di punggungnya, sehingga hulunya mencuat di belakang punggungnya. Demikian keris itu tercerabut dari merangkanya, maka keris itu seakan-akan menyala dengan cahayanya yang kemerah-merahan. Keris ini adalah bukan keris kebanyakan, berkata Patradipa, sebelum Kakang Wiradipa memperoleh pertanda tongkat baja putih pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati, maka keris ini adalah pusakanya, peninggalan dari leluhur kami. Sebenarnya aku tidak perlu mencabut keris ini, karena jika keris ini sudah keluar dari rangkanya, maka keris ini harus dibasahi dengan darah. Apalagi untuk melawan seorang perempuan. Tetapi ternyata waktuku tidak terlalu banyak, sehingga aku harus segera membunuhmu. Tetapi Raraulan sama sekali tidak menjadi gentar melihat tubuh keris yang berwarna kemerah-merahan itu. Bahkan Raraulan sempat menyahut, karena kerismu itu harus dibasahi dengan darah, bukankah kau dapat pergi ke Padukuhan untuk mencari ayam atau bahkan kambing yang dapat kau kucurkan darahnya. Persetan kau perempuan iblis, Geram Patradipa, Jangan menyesali nasibmu yang buruk. Aku akan menghujamkan keris ini di dadamu. Orang itu tidak berbicara lagi. Ia pun dengan serta merta telah meloncat sambil menjulurkan kerisnya mengarah ke dada Raraulan. Raraulan itu pun meloncat mengelakan serangan itu sambil berkata, Kenapa kau menjadi sangat tergesa-gesa? Apakah kau mencemaskan kakakmu yang membawa tongkat baja putih itu? Aku akan mengoyakan mulutmu. Raraulan tertawa. Namun Raraulan pun segera mengurai selendangnya. Sambil memutar selendangnya ia pun berkata, Jangan terlalu bangga dengan kerismu. Patradipa itu pun meloncat surut. Sambil mengamati selendang Raraulan ia pun berkata, Apa yang akan kau lakukan dengan selendang? Kau kira, kau ini berhadapan dengan apa? Bukankah aku berhadapan dengan adik dari orang yang mengaku pemimpin tertinggi perguruan Kedung Jati sepeninggal kisah balintang? Tetapi apakah kau sendiri pernah menyadap ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati? Orang itu tidak menjawab. Tetapi ia pun mengeram, bersiaplah untuk mati. Sejenak kemudian, keduanya telah terlibat lagi dalam pertarungan antara hidup dan mati. Kedua belah pihak telah meningkatkan ilmu mereka masing-masing. Dengan keris yang besar di tangannya, maka Patradipa telah menunjukkan ilmu pedangnya yang sangat tinggi, yang ternyata dapat diterapkan dengan jenis senjatanya yang baru diterimanya dari kakaknya. Tetapi selendang Raraulan bukanlah selendang kebanyakan. Dengan dilambari dengan tenaga dalamnya yang tinggi, maka Raraulan mampu mempermainkan selendangnya sehingga membuat lawannya menjadi berdebar-debar. Selendang itu tentu selendang iblis, geram Patradipa, kerisku tidak mampu menebas putus selendang itu. Namun ketika ujung selendang itu mematuk dadanya, Patradipa itu pun terdorong beberapa langkah surut. Rasa-rasanya segumpal batu pada setelah menghentak mengenai dadanya itu. Demikianlah maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang semakin sengit. Keduanya bergerak semakin cepat. Namun serangan-serangan Raraulanlah yang telah banyak mengenai tubuh lawannya yang menjadi semakin marah, tetapi juga gelisah. Keringatnya terasa membasahi seluruh tubuhnya. Dalam pada itu, pertempuran antara pasukan Mataram dan pasukan Demak itu pun mulai menampakkan perubahan keseimbangan. Pasukan Mataram perlahan-lahan telah semakin mendesak pasukan Demak. Bahkan Mataram telah merubah gelarnya pula, menjadi gelar Wulan Tumanggal, sehingga gelar pasukan Mataram itu dapat menggapai ujung-ujung pasukan Demak. Jika semula sayap-sayap gelar pasukan Demak seakan-akan membuat setengah lingkaran di hadapan gelar pasukan Mataram, maka dengan perubahan gelar itu, maka sayap-sayap gelar pasukan Demak pun telah terdorong ke belakang. Selain itu, keseimbangan gelar pasukan di lambung pun telah berubah. Pasukan Mataram di kedua sisi telah berhasil mendesak pasukan Demak. Apalagi setelah lewat tengah hari, ketika pasukan Mataram telah menurunkan pasukan cadangannya yang semula berada di ekor gelarnya. Kang Jeng Adipati Demak tidak dapat mengingkari kenyataan itu. Dalam pertempuran yang sengit itu, tiba-tiba saja sesuatu telah bergetar di pusat jantung Kang Jeng Pangeran Puger. Ketika ia sempat memperhatikan korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak, maka Pangeran Puger itu seakan-akan baru terbangun dari sebuah mimpi yang sangat buruk. Seakan-akan Pangeran Puger itu baru melihat pada saat itu, apa yang sebenarnya terjadi di medan pertempuran itu. Darah, erang kesakitan serta wajah-wajah yang membayangkan kebencian dan dendam. Tiba-tiba saja Pangeran Puger itu pun mengeram, Dimas Panembahan. Persoalan ini adalah persoalan antara kau dan aku. Antara dua orang saudara yang berebut kuasa. Kenapa kita harus melibatkan ribuan orang serta harus mengorbankan ratusan di antara mereka? Kenapa kita tidak menyelesaikan persoalan di antara kita itu tanpa menyeret orang lain dalam kesulitan, kebencian dan dendam? Kang Mas Pangeran Puger. Aku juga bertanya demikian. Persoalan ini adalah persoalan dari dua orang putra panembahan senapati yang memperebutkan kamukten. Dua orang bersaudara yang berkelahi karena menginginkan warisan yang satu lebih banyak dari yang lain. Meskipun sudah ada tatanan dan paugeran tentang pewarisan, kekuasaan dan kemukten itu, namun kita masih juta bersengketa. Karena itu, aku sependapat dengan Kang Mas Pangeran Puger. Marilah kita berdua menyelesaikan persoalan kita. Kita hentikan perang yang akan menelan korban semakin banyak ini. Jika Kang Mas Pangeran Puger tidak puas dengan tatanan dan paugeran yang ada, sehingga Kang Mas memilih jalan berdarah, aku akan melayaninya. Pangeran Puger tidak segera menjawab, sementara itu Kang Jeng Panembahan hanya kerawati pun berkata selanjutnya, Kang Mas dapat mengambil keputusan sekarang. Perang yang akan menelan ratusan korban jiwa, merenggup anak-anak muda dari ibunya. Merampah suami-suami dari istri dan anak-anaknya. Atau perang tanding di antara dua orang putra penembahan senapati yang berebut kemukten, jika atah tamataram itu kita terjemahkan sebagai kemukten tanpa menghiraukan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Jika kedudukan seorang raja itu hanya dibaca sebagai muara dari kesenangan, kemukten, bahkan semua kemauan dan keinginannya akan dapat dipenuhi, serta kuasa tanpa batas, sehingga memperebutkan tahta kerajaan mataram tidak ubahnya seperti dua ekor kucing yang memperebutkan tulang. Tanpa rasa tanggung jawab sama sekali. Atau Kang Mas dapat melihat penyelesaian yang lain, yang lebih baik dari apa yang telah terjadi di medan perang ini. Wajah panembahan Puger menjadi tegang. Ia masih sempat melihat seorang prajurit yang sedang bertempur, tiba-tiba saja seseorang yang datang dari arah samping dengan serta-merta menusukan ujung tombak pendeknya ke lambungnya. Prajurit itu terkejut. Ketika ia berpaling, ia sempat melihat lawannya yang menusuk lambungnya itu. Dengan kemarahan yang membakar jantungnya, prajurit itu berteriak nyaring. Namun demikian ia menghentakkan suaranya, maka darah pun. Semakin banyak mengalir dari luka. Tetapi ketika prajurit yang marah itu akan membalas menyerang prajurit yang menusuk lambungnya, maka lawannya yang lain telah menusuk dadanya dengan pedangnya. Prajurit itu terhempas jatuh di tanah. Tetapi agaknya lawannya menjadi seperti orang mabuk. Prajurit yang sudah tidak berdaya itu telah diinjak dadanya sambil meneriakan kemenangannya. Kang Jeng Panembahan hanya kerawati tidak mengusik Pangeran Puger yang kemudian menarik nafas panjang. Di peperangan tentu banyak terjadi peristiwa kekejaman seperti itu. Para prajurit yang berada di medan perang, tentu akan sangat sulit untuk mengendalikan perasaannya, sehingga terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat menyentuh hati. Dalam keadaan yang penuh kebimbangan itu, Pangeran Puger merasakan goncangan-goncangan di induk pasukannya yang semakin terdesak. Agaknya sepeletik sinar terang telah menyala di hati Pangeran Puger. Karena itu, maka akhirnya Pangeran Puger itu mengambil keputusan, biarlah dirinya yang dikorbankan untuk keselamatan prajurit-prajurit serta rakyat yang telah mendukungnya. Dengan dada tengadah Pangeran Puger itu pun kemudian menancapkan tombak pendeknya menghujam di bumi. Dengan lantang ia pun berkata, Dimas panembahan hanya kerawati. Aku akan menghentikan perang, tetapi aku mempunyai beberapa permohonan. Apa saja permohonan Kang Mas Pangeran? Dimas harus juga menghentikan permusuhan. Tidak sekedar menghentikan perang. Dimas memberi kesempatan kepada pasukan Demak untuk menarik diri dan meninggalkan Medan, sedangkan pasukan Mataram tidak memburu mereka. Aku akan memikul segala tanggung jawab atas terjadinya perang ini. Karena itu, maka Dimas jangan menghukum orang lain. Kemudian tindakan-tindakan yang berdasarkan perikemanusiaan yang lain, sehingga Mataram tidak bertindak sewenang-wenang. Demak harus tetap berdiri, siapapun yang akan menjadi pemimpinnya. Panembahan hanya kerawati berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, aku akan memenuhi permintaan Kang Mas Adipati. Baik. Jika demikian, aku akan menyerah. Dimas, Pangeran Puger pun kemudian telah memerintahkan pasukan Demak untuk mundur dari medan pertempuran. Sementara itu, lewat para senapati pengapitnya, panembahan hanya kerawati pun telah memerintahkan pasukan Mataram untuk membiarkan pasukan Demak menarik dirinya. Para pemimpin Demak pun segera memerintahkan pasukannya untuk menjauhi garis pertempuran dan selanjutnya mereka telah mempersiapkan diri untuk menarik seluruh kekuatannya kembali ke Demak. Apalagi setelah mereka mengetahui bahwa Kang Jeng Adipati Demak telah menyerah. Kenapa kita justru meninggalkan Kang Jeng Adipati itu berada di tangan orang-orang Mataram bertanya seorang senapati yang setia kepada Kang Jeng Adipati Demak. Kang Jeng Adipati sendiri yang memberikan perintah itu, beri kesempatan aku dan sekelompok prajuritku untuk merebut Kang Jeng Adipati, tidak perlu, Adi. Kakang bukan seorang yang setia. Atau Kakang memang menghendaki Kang Jeng Adipati tertawan? Kemudian Kakang akan mendukung orang lain untuk menduduki jabatan itu? Aku adalah seorang prajurit yang patuh akan perintah. Karena itu, aku tidak berani melanggar perintah Kang Jeng Adipati itu sendiri. Namun akhirnya para senapati Demak itu pun harus menerima keputusan yang telah diambil langsung oleh Kang Jeng Adipati sendiri. Namun dalam pada itu, ketika pasukan Demak mulai ditarik, maka pertempuran antara Patradipa melawan Raraulan pun telah sampai ke puncaknya pula. Ternyata Patradipa masih belum sempat mematangkan ilmunya. Ketika Patradipa merasa tidak mampu lagi mengatasi selendang Raraulan dengan kerisnya yang besar, maka Patradipa pun mencoba untuk mengalahkan Raraulan dengan ilmu pamungkas yang ternyata belum dikuasainya dengan matang. Namun Raraulan yang melihat Patradipa itu memusatkan nalar budinya, maka Raraulan pun melakukan hal yang sama. Raraulan masih belum tahu seberapa jauh kemampuan lawannya, sehingga karena itu, ia tidak ingin mengalami akibat yang sangat buruk oleh ilmu andalan lawannya itu. Namun ketika kedua ilmu dari kedua orang yang sedang bertempur itu berbenturan, maka ternyata bahwa ilmu andalan Patradipa masih jauh dari ilmu yang dikuasai oleh Raraulan, sehingga karena itu, maka Patradipa itu pun bagaikan telah dihempaskan oleh kekuatan yang sangat besar. Patradipa itu pun kemudian terkapar dengan isi dadanya yang bagaikan telah terbakar hangus. Melihat adiknya terbunuh, maka Wiradipa pun menjadi semakin gelisah. Sementara ia sendiri semakin mengalami kesulitan. Sedangkan pasukan Demak telah mulai bergeser meninggalkan pertempuran. Beberapa orang yang menyebut dirinya murid dari perguruan Kedung Jati masih saja memperhatikan pertempuran itu. Tetapi mereka tidak dapat bertahan lebih lama, karena prajurit Demak semakin dras mengalir meninggalkan Medan. Sementara perintah dari para senapati Mataram, agar pasukan Mataram tetap tinggal di tempat dan membiarkan para prajurit Demak itu bergeser surut. Wiradipa yang bertempur melawan gelagah putih itu pun akhirnya tidak dapat berbuat lain. Ia merasa bahwa ilmu pamungkasnya jauh lebih masak dari ilmu adiknya, sehingga karena itu, maka Wiradipa itu pun berniat untuk mengetrapkan ilmu puncaknya itu pula. Demikianlah, maka pada saat-saat terakhir, pertempuran antara Demak dan Mataram itu, Wiradipa telah menghentakkan ilmu puncaknya. Namun ternyata bahwa ilmu Wiradipa pun tidak dapat diperbandingkan dengan ilmu puncak gelagah putih yang disebutnya Ajah Namaskara. Karena itu, maka seperti yang terjadi pada adiknya, maka Wiradipa itu pun telah terhempas dan jatuh terbanting di tanah. Beberapa orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati pun telah berloncatan mendekatinya, namun gelagah putih pun membentak. Jangan dekati orang itu, atau kalian akan mengalami nasib yang sama. Orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu pun menjadi termangu-mangu, sementara gelagah putih melangkah dengan hati-hati mendekati tubuh Wiradipa yang terbaring. Ternyata gelagah putih pun telah memungut tongkat baja putih yang masih berada di tangan Wiradipa yang terbaring diam. Bahkan nafasnya pun telah berhenti mengalir lewat lubang hidungnya. Apa yang akan kau lakukan bertanya seorang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati. Aku akan menyerahkannya kepada yang berhak, siapa? Aku tidak dapat mengatakannya sekarang. Tetapi perguruan Kedung Jati akan segera ditertibkan. Hanya murid-murid perguruan Kedung Jati sajalah yang akan tetap diakui dengan melewati pendadaran. Baik ilmunya, maupun sikap dan pandangan hidupnya. Orang-orang itu tidak ada yang berani mencegahnya ketika gelagah putih bergeser surut sambil membawa tongkat baja putih itu. Sekarang, pergilah. Pasukan Demak sudah meninggalkan garis pertempuran. Sementara itu, langit sudah menjadi kekuning-kuningan. Untuk beberapa saat orang-orang itu masih saja termangu-mangu. Namun kemudian gelagah putih itu pun berkata, cepat, pergilah. Bawa mayat kawanmu itu, atau kau menunggu orang-orang Mataram merubah pendirian? Orang-orang yang mengaku murid dari perguruan Kedung Jati itu pun kemudian telah membawa tubuh-tubuh pemimpin mereka yang telah terbunuh itu dan dengan cepat mereka pun meninggalkan Medan, menyusul para prajurit Demak yang telah ditarik mundur. Yang tinggal di Medan adalah prajurit-prajurit Mataram yang termangu-mangu. Tetapi mereka tidak dapat melanggar perintah Kang Jeng Panembahan hanya kerawati untuk tidak memburu para prajurit Demak yang menarik diri. Sementara itu, Kang Jeng Adipati Demak yang menyerah, telah dikelilingi oleh beberapa orang senapati Mataram. Ki Patih Mandaraka pun telah menyebab para senapati itu. Didekatinya Kang Jeng Adipati yang berdiri termangu-mangu. Yang, desis Kang Jeng Adipati Demak. Ki Patih pun kemudian melangkah mendekati Kang Jeng Adipati sambil berdesis, sokurlah wayah, bahwa wayah segera menyadari sebelum keadaan menjadi semakin buruk. Kang Jeng Adipati itu pun kemudian berlutut di depan Ki Patih Mandaraka. Namun dengan cepat Ki Patih pun menarik kedua lengannya agar Kang Jeng Adipati Demak itu bangkit berdiri. Jangan nger. Jangan, Eyang. Kang Jeng Adipati itu pun kemudian telah memeluk Ki Patih Mandaraka yang tua itu sambil berkata sendat, Aku mohon maaf, Eyang. Juga kepada Dimas Panembahan hanya kerawati. Aku telah melakukan kesalahan yang besar sekali. Aku hanya dapat mohon ampun. Marilah Kang Mas. Aku persilahkan Kang Mas pergi ke pasanggerahan kami. Seorang senapati pun kemudian telah mengalungkan sehelai cinde di bahu Kang Jeng Adipati sebagai pertanda, bahwa Kang Jeng Adipati Demak adalah seorang tawanan. Semalam itu Kang Jeng Adipati Demak berada di pasanggerahan Kang Jeng Panembahan hanya kerawati sebagai tawanan. Di tempatkannya Kang Jeng Adipati itu di dalam bilik yang khusus, dijaga dengan kuat oleh beberapa orang senapati pilihan. Malam itu juga, gelagah putih dan raraulan, diantar oleh kilurah agung sedayu dan istrinya, yang kedua-duanya masih lemah, menyerahkan tongkat bajak putih yang semula berada di tangan kisah balintang. Di pasanggerahan malam itu telah berkumpul Kang Jeng Panembahan hanya kerawati, kipatih mandaraka, pangeran singasari yang sudah menjadi semakin baik, pangeran puger, pangeran demang tanpa nangkil serta para senapati. Terpenting dari mataram. Di hadapan mereka, Kang Jeng Panembahan hanya kerawati menyatakan penghargaannya kepada kilurah agung sedayu dan istrinya, serta gelagah putih dan istrinya pula. Tanpa mereka, maka orang-orang yang menyebut dirinya murid perguruan kedung jati itu masih saja akan sangat mengganggu. Tanpa kisah balintang serta tongkat bajak putih itu, maka mereka tidak akan berbuat apa-apa lagi, berkata Panembahan hanya kerawati selanjutnya. Mereka tentu akan terpecah-pecah dan tercerai berai, Panembahan, sahut kilurah agung sedayu. Ya, mereka akan segera terlempar kembali ke dalam kelompok-kelompok kecil dari mana mereka berasal. Mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing serta merenungi apa yang telah mereka lakukan. Ternyata kisah balintang dengan pengakuannya, bahwa ia adalah pemimpin tertinggi dari perguruan kedung jati itu tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Hamba Panembahan Aku juga tidak boleh mengabaikan apa yang telah kilurah lakukan terhadap orang yang menyebut guru dari kisah balintang itu. Aku sudah menerimu laporan tentang perang tanding yang dilakukan oleh kilurah agung sedayu melawan orang yang mengaku guru dari kisah balintang dan bahkan telah mendendam Karena gurunya telah dibunuh oleh Kang Mas Rangga semasa hidupnya. Hamba hanya sekedar menjalankan kewajiban hamba Panembahan. Sudah seharusnya hamba melakukannya. Kilurah telah melakukan kewajiban kilurah dengan sangat baik. Kecuali itu, kilurah ternyata telah berbekal ilmu yang sangat tinggi sehingga kilurah dapat mengalahkan orang yang mengaku guru dari kisah balintang itu. Kilurah agung sedayu menarik nafas panjang, sementara Panembahan hanya kerawati itu pun berkata selanjutnya, Aku sudah mendapat laporan terperinci dari perang tanding yang sudah terjadi itu, kilurah, di samping laporan tentang kematian kakak beradik yang mencoba mengambil alih kepemimpinan dari apa yang mereka sebut perguruan kedung jati itu. Kilurah itu pun kemudian menyahut, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Demikianlah, maka Kang Jeng Panembahan itu pun mengijankan keempat orang itu untuk beristirahat, sementara Kang Jeng Panembahan masih akan berbicara dengan para pemimpin Mataram. Hampir semua pemimpin di Mataram yang ikut dalam pembicaraan itu telah memuji kilurah agung sedayu suami istri serta gelagah putih suami istri pula. Mereka pun mengakui bahwa lelabuhan mereka tidak hanya baru dalam perang besar antara Mataram dan Demik itu. Tetapi jauh belum itu, dalam berbagai kesempatan, mereka telah menunjukkan pengabdian mereka. Beberapa kali mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka demi tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Namun hampir semua pemimpin di Mataram seolah-olah baru sadar, bahwa orang yang memiliki ilmu yang tinggi serta pengabdian yang tulus itu masih saja tetap seorang lurah. Sementara itu, para pemimpin di Mataram pun agaknya sependapat bahwa bagi gelagah putih, dapat diberi kesempatan untuk menjadi seorang prajurit apabila ia menghendaki. Tetapi segala sesuatunya baru akan dibicarakan kemudian, setelah para pemimpin itu kembali di Mataram. Yang mereka bicarakan malam itu adalah Kang Jeng Adipati di Demak. Apa yang akan mereka lakukan terhadap Kang Jeng Adipati? Namun para pemimpin di Mataram itu merasa lebih baik berdiam diri. Segala sesuatunya terserah kepada Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati. Kang Jeng Adipati Demak adalah saudara tua Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati itu. Dalam suasana yang tegang, Panembahan Hanyakrawati itu akhirnya bertanya kepada sesepuh di Mataram, bagaimana pendapat paman patih Mandaraka? Ki patih menarik nafas panjang. Kemudian katanya, wayah panembahan. Kang Jeng Adipati Demak itu adalah saudara wayah panembahan sendiri. Mungkin wayah panembahan akan tega melihat saudara sendiri sakit. Tetapi wayah tentu tidak akan tega melihatnya mati. Karena itu, segala sesuatunya terserah kepada wayah panembahan. Namun perlu dipertimbangkan keputusan akhir yang telah diambil wayah pangeran Puger, bahwa ia telah menyerah. Ia bersedia mempertanggungjawabkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan perang antara Mataram dan Demak. Ia telah mengorbankan dirinya agar keadaan tidak menjadi semakin buruk. Korban tidak menjadi semakin banyak. Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, baiklah, eyang. Aku telah mengambil keputusan, bahwa Kang Mas Pangeran Puger tidak akan aku kembalikan lagi ke Demak. Lalu, apa yang akan wayah lakukan terhadap wayah Pangeran Puger? Aku masih belum tahu, eyang. Untuk sementara, biarlah Kang Mas Pangeran Puger aku bawa ke Mataram. Ki Patih Mandaraka menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Segala sesuatunya memang terserah kepada Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati. Namun bahwa Pangeran Puger akan dibawa ke Mataram, telah membuat sesepuh Mataram itu menjadi berdebar-debar. Para pemimpin yang lain pun termangu-mangu mendengar keputusan itu. Tetapi sebenarnya lah sikap para pemimpin di Mataram itu sangat berbeda-beda. Bahkan ada yang saling bertentangan. Seorang senapati yang terluka di dada serta bahunya, menganggap bahwa Pangeran Puger adalah seorang pemerontak. Ia telah melawan tahta Mataram. Bahkan karena pemerontakannya itu, banyak para pemimpin dan prajurit Mataram yang terbunuh. Senapati itu sendiri terluka parah. Bahkan prajurit-prajurit di pasukannya banyak yang telah gugur. Seorang senapati yang lain, berpendapat, bahwa Kang Jeng Panembahan hanya kerawati harus menegakkan wibawanya dengan bertindak tegas terhadap siapapun, termasuk saudaranya sendiri. Yang bersalah harus dihukum, meskipun yang bersalah itu adalah kakaknya. Tetapi seorang pemimpin yang lain, mempunyai pandangan yang berbeda. Kang Jeng Adipati Demak telah mengakui segala kesalahannya. Ia telah berusaha untuk mengurangi korban di saat-saat terakhir dari pertempuran yang besar itu. Sebagaimana dikatakan oleh Kipatih Mandaraka, bahwa sikap Pangeran Puger pada saat terakhir itu justru perlu dipertimbangkan. Tetapi dalam keraguan-keraguan, panembahan hanya kerawati tidak segera menjatuhkan keputusan. Ia akan membawa Pangeran Puger ke Mataram. Ketika keputusan itu disampaikan kepada Pangeran Puger, maka Pangeran Puger mohon untuk dapat berbicara dengan adiknya, panembahan hanya kerawati. Ternyata panembahan hanya kerawati tidak berkeberatan. Pada malam itu juga, menjelang dini hari, panembahan hanya kerawati telah menemui Pangeran Puger di dalam bilik tahanannya yang dijaga dengan sangat ketat. Dimas, berkata Pangeran Puger, jika aku akan Dimas bawa ke Mataram hanya untuk Dimas jadikan pengewan-ewan, aku minta agar aku dihukum mati di sini saja. Tidak Kang Mas? Sama sekali tidak. Aku hanya menjadi bingung, sehingga aku belum dapat memutuskan hukuman apa yang pantas aku terapkan bagi Kang Mas Pangeran Puger. Aku tahu, bahwa aku harus menjatuhkan hukuman. Tetapi hukuman apa? Aku pantas dihukum mati, Dimas. Aku tidak akan ingkar. Bahkan aku mohon hukuman mati itu segera dilaksanakan di sini. Tetapi Kang Jeng Panembahan hanya kerawati itu pun menjeleng. Katanya, aku belum mengambil keputusan apa-apa Kang Mas, kecuali bahwa aku menetapkan Kang Mas tidak akan kembali lagi ke Demak. Yang lain, masih akan aku putuskan kemudian. Aku masih harus berpikir serta membuat pertimbangan-pertimbangan yang masak. Aku tidak boleh tergesa-gesa Kang Mas. Tertundanya hukuman mati yang akan Dimas putuskan hanya akan membuat aku menjadi gelisah setiap hari. Tetapi untuk mengambil keputusan dengan tergesa-gesa, akan dapat membuat aku menyesal jika kemudian aku sadari bahwa keputusanku itu keliru, Kang Mas. Karena itu, maka aku tidak akan membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Tetapi aku berjanji bahwa aku tidak akan mempermalukan Kang Mas di hadapan rakyat Mataram. Itulah sebabnya, maka aku sudah mempersiapkan tandu yang tertutup untuk membawa Kang Mas kembali ke Mataram. Aku berharap bahwa tidak ada orang yang memperhatikan tandu itu, karena mereka tidak tahu siapakah yang berada di dalamnya. Tentu titik saja aku tidak hanya menyiapkan sebuah tandu. Mungkin empat atau lima tandu yang tertutup akan berada di antara pasukan Mataram yang kembali dari medan ini. Pangeran Puger menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berkata, segala sesuatunya terserah kepada Dimas Panembahan. Panembahan hanya kerawati pun kemudian meninggalkan Kang Jeng Adipati Demak di dalam bilik tahanannya, yang dijaga dengan sangat ketat. Selain karena pangeran Puger sendiri seorang yang berilmu sangat tinggi, namun tentu masih ada senapatinya yang setia kepadanya. Kang Jeng Adipati Demak sendiri tentu tidak akan berusaha melarikan diri dari bilik tahanannya. Tetapi jika orang-orang yang setia kepadanya datang untuk membebaskannya dengan mempertaruhkan nyawanya, maka keadaan akan dapat menjadi sangat gawat. Karena itu, maka penjagaan di sekitar bilik tahanan itu pun menjadi sangat kuat. Ternyata malam itu, para prajurit Mataram masih sangat sibuk. Namun mereka tetap mentaati perintah Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Mereka sama sekali tidak mengganggu para prajurit Demak, orang-orang yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati serta para wirat tani untuk mengambil kawan-kawan mereka yang tertinggal di medan. Yang terbunuh dan yang terluka parah. Namun malam itu, para prajurit Mataram tidak dengan tergesa-gesa mengadakan upacara pemakaman kawan-kawan mereka yang gugur. Esok mereka tidak perlu turun ke medan, sehingga mereka dapat memakamkan kawan-kawan mereka esok pagi. Demikianlah, di samping upacara pemakaman, maka para prajurit itu pun telah mempersiapkan semua peralatan serta segala macam bekali yang masih ada. Para prajurit pun telah mempersiapkan pedati-pedati serta tandu yang akan mereka bawa kembali ke Mataram. Para senapati pun telah menyusun pasukan mereka masing-masing. Mereka harus meneliti para prajuritnya. Mereka harus tahu pasti, berapakah di antara prajuritnya yang gugur, yang terluka parah serta yang terluka ringan. Namun persiapan para prajurit itu tidak selesai dalam waktu sehari. Karena itu, maka mereka baru dapat meninggalkan pesanggerahan Kang Jeng Panembahan hanya kerawati tiga hari kemudian. Tetapi Mataram masih akan meninggalkan sekelompok prajuritnya untuk menyelesaikan segala sesuatunya yang mungkin masih harus dibenahi kemudian. Sekelompok prajurit pilihan yang akan dapat mengatasi masalah-masalah yang dapat timbul. Bahkan jika ada orang-orang demak yang mendendam. Para prajurit demak tidak akan merunduk mereka, berkata seorang senapati, mereka tentu menghormati si Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Bahkan jika demak berani mengganggu sekelompok prajurit yang tinggal itu, maka pasukan Mataram akan kembali pula dan menghancurkan mereka sampai lumat. Bagaimana dengan mereka yang mengaku para murid dari perguruan Kedung Jati? Sepeninggal kisah balintang, serta setelah tongkat bajak putihnya berada di tangan Mataram, maka mereka akan tercerai-berai. Tidak ada orang yang dapat memimpin mereka. Mereka pun akan kembali kepada kepentingan mereka masing-masing. Demikianlah, maka ketika segala sesuatunya sudah siap, maka pasukan Mataram yang besar itu pun telah meninggalkan pesanggerahan, kembali ke Mataram. Segala sesuatunya. Tentang rumah-rumah di Kademangan yang telah dipergunakan oleh pasukan Mataram akan diselesaikan urusannya oleh para prajurit yang tinggal. Sepanjang jalan, nampak wajah-wajah berseri dari para prajurit yang merasa telah memenangkan perang itu. Jika saja Kang Jeng Panembahan hanya kerawati tidak menahan mereka, maka mereka tentu tidak akan membiarkan pasukan Demak mengundurkan diri dengan tanpa gangguan. Jika saja pasukan Mataram dibiarkan memburu pasukan Demak yang mundur dari Medan, maka korban tentu akan menjadi sangat banyak. Bukan saja prajurit Demak, tetapi juga prajurit-prajurit Mataram. Prajurit-prajurit Demak yang putus asa tentu akan memberikan perlawanan membabi buta, sehingga keadaan akan menjadi semakin buruk. Sebaliknya, para prajurit Mataram pun akan dapat kehilangan kendali sehingga dapat melakukan perbuatan di luar dugaan. Di dalam iring-iringan pasukan Mataram itu terdapat sejumlah pedati serta beberapa tandu yang tertutup. Di dalam pedati itu terdapat berbagai macam perlengkapan. Dari perlengkapan perang sampai ke perlengkapan dapur. Bahkan bahan-bahan pangan yang masih tersisa, sementara sebagian mereka tinggalkan di pesanggerahan bagi para prajurit Mataram yang harus melanjutkan tugasnya. Sementara itu, iring-iringan yang panjang, yang di antaranya terdapat beberapa pedati serta tandu yang tertutup, berjalan dengan lambat. Para pemimpin serta para senapati yang berkuda, bahkan merasa pasukan itu bagaikan siput yang merayap di tanah berabu. Tetapi mereka tidak dapat memaksa iring-iringan itu berjalan lebih cepat lagi. Apalagi beberapa buah pedati yang ditarik oleh sepasang lembu yang berisi hampir penuh. Semakin jauh dari medan pertempuran, semakin banyak rakyat yang menyambut pasukan itu di pinggir-pinggir jalan. Mereka tahu bahwa pasukan itu adalah pasukan Mataram yang pulang sambil membawa kemenangan. Namun perjalanan ke Mataram agaknya diperlukan waktu yang panjang. Agaknya mereka memerlukan setidaknya tiga hari, baru mereka akan memasuki pintu gerbang kota. Ketika matahari mulai turun di sisi barat langit, maka iring-iringan itu berjalan semakin lambat. Panas matahari rasa-rasanya bagai membakar kulit. Keringat pun telah membasahi pakaian para prajurit yang sudah penuh dengan debu. Tetapi para prajurit itu masih saja berjalan dengan wajah tengadah. Mereka telah memenangkan perang. Yang terluka, tidak lagi merasakan pedih meskipun luka itu kemudian menjadi basah oleh keringat. Bahkan luka-luka itu rasanya membuat para prajurit itu menjadi berbangga. Tetapi yang terluka lebih parah, masih harus mengerang kesakitan. Mereka berbaring dalam pedati yang berjalan lamban serta bergoyang-goyang karena jalan yang tidak rata. Agung Sedayu dan Sekar Mirah, meskipun, sudah menjadi berangsung baik, namun mereka masih harus duduk di punggung kuda sepanjang perjalanan. Tetapi, gelagah putih dan raraulan lebih sering berjalan kaki bersama para pengawal dari Tanah Perdikan menoreh daripada duduk di punggung kudanya. Naiklah, berkata seorang pemimpin kelompok pasukan pengawal Tanah Perdikan. Kalian akan menjadi terlalu letih jika kalian berjalan bersama kami. Jika kalian tidak merasa letih, maka kami pun tentu tidak merasa letih pula. Ketika Senja turun, maka pasukan itu pun telah berhenti di sebuah padang perdu yang luas. Sekelompok prajurit dengan tangkas telah mempersiapkan tempat yang khusus untuk menyediakan makan dan minum. Disilangkannya, beberapa buah pedati setelah lembu-lembunya dilepas, sehingga telah terjadi sebuah ruang yang agak terpisah, yang kemudian dipergunakannya sebagai dapur. Para prajurit yang bekerja di dapur itu telah minta tolong beberapa orang prajurit yang lain untuk mengambil air di padukuhan terdekat. Kelentingnya tidak cukup banyak, jawab prajurit yang malas. Kita pinjam kelenting di padukuhan, kau tahu, kakiku sakit? Namun prajurit itu tidak membantah lagi ketika lurahnya yang tiba-tiba saja telah berdiri di belakangnya berkata, Ia memang sakit. Bukan hanya kakinya, tetapi perutnya, sehingga ia tidak mau makan hari ini. Prajurit itu pun kemudian bangkit berdiri dan ikut bersama kawan-kawannya pergi ke padukuhan untuk mengambil air. Dengan cepat para prajurit yang bertugas di dapur itu mempersiapkan makan bagi seluruh pasukan. Namun karena tugas-tugas itu telah mereka lakukan dari waktu ke waktu, maka mereka pun tidak merasa canggung lagi. Malam itu, para prajurit Mataram berkemah di tempat terbuka. Mereka menebar di sebuah padang perdu yang luas, yang membentang dari bulak di sebelah padukuhan sampai ke pinggir hutan yang agak jauh. Di ujung padang perdu terdapat tanah berbukit-bukit kecil yang nampaknya tandus. Di beberapa tempat, para prajurit yang merasakan dingin yang menggigit, telah membuat perapian untuk sedikit memanaskan udara di sekitarnya. Sementara itu, bagi Kang Jeng Panembahan hanya kerawati serta para pangeran telah disediakan beberapa tempat khusus yang dilindungi oleh beberapa buah pedati yang sengaja diatur membujur dan melintang. Namun agaknya Kang Jeng Panembahan hanya kerawati serta para pangeran tetap saja berada di antara para senapati. Kang Jeng Panembahan hanya kerawati pun telah membuat perapian pula, dikelilingi oleh para pangeran yang lain. Sementara itu, Ki Patih Mandaraka justru berjalan-jalan di antara para prajurit yang sedang beristirahat. Ketika Ki Patih itu melangkah di dekat ke lurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah yang duduk bersanda roda pedati, Ki Patih itu pun berhenti. Ketika keduanya akan bangkit berdiri, maka Ki Patih itu pun justru duduk di depan mereka sambil berkata, Duduk sajalah. Aku juga ingin duduk di sini. Tempatnya kotor, Ki Patih. Bukankah semua juga berada di padang perdu ini? Agung Sedayu tersenyum sambil menjawab, Ya, Ki Patih, kalian tidak membuat perapian? Udara terasa sangat dingin. Agaknya angin basah bertiup dari lembah. Lebih baik udara agak dingin seperti ini daripada udara terasa panas sekali. Di udara dingin jika perlu, kami dapat membuat perapian atau memakai pakaian rangkap. Tetapi di udara panas, kami hanya kebingungan. Kau dapat berendam di sungai. Agung Sedayu dan Sekar Mirah tertawa. Ki Patih pun tertawa pula. Di mana gelagah putih dan rara hulan? Mereka berada di antara para pengawal tanah perdikan menoreh bersama prastawa, Ki Patih. Putra Ki Gede. Kemenakan. Prastawa adalah putra Ki Arga Jaya, ya, ya, Ki Patih itu pun mengangguk-angguk. Namun, kemudian dengan ada dalam Ki Patih itu pun bertanya, bagaimana pendapatmu, jika gelagah putih menjadi seorang prajurit? Ki Lurah Agung Sedayu itu menarik nafas. Dengan agak keragu Ki Lurah itu pun menjawab, anak itu agaknya sulit untuk menetap dan melakukan tugas keseharian sebagai seorang prajurit. Ia harus melakukan kewajibannya dalam ikatan tatanan yang kuat. Agaknya sulit bagi gelagah putih untuk melakukannya. Bersama dengan istrinya gelagah putih itu tentu masih ingin mengembara, mengunjungi berbagai tempat. Bahkan mereka masih saja ingin meningkatkan ilmu mereka. Agaknya kedudukannya sebagai prajurit tidak akan dapat mendukung keinginan-keinginannya itu. Ki Patih Mandaraka itu mengangguk-angguk. Namun kemudian Ki Patih itu pun berkata, bukankah kau dahulu juga pengembara yang tidak dapat menetap di suatu tempat? Hamba lebih banyak berada di tanah perdikan. Apalagi setelah kami menikah. Tetapi pada suatu hari gelagah putih pun harus menetap. Ia tidak dapat mengembara sepanjang hidupnya. Ya, Ki Patih. Tetapi agaknya gelagah putih masih memerlukan waktu. Meskipun demikian, jika Ki Patih menghendaki, kami akan menawarkan kepadanya. Ki Patih menarik nafas panjang. Dengan nada yang agak meninggi Ki Patih itu pun bertanya, bagaimana pendapatmu? Jika gelagah putih diangkat menjadi prajurit Sandi. Mungkin pengangkatan itu dapat dilakukan bukan saja bagi gelagah putih sendiri, tetapi juga bagi istrinya. Prajurit Sandi Kilurah Agung Sedayu mengulang. Ya, selama ini gelagah putih mendapat pertanda bahwa ia sedang mengemban tugas dari Mataram. Tetapi ia bukan seorang prajurit. Tentu akan lebih baik jika gelagah putih dan raraulan diangkat menjadi prajurit dalam tugas Sandi. Ia terikat dalam tugas-tugasnya, tetapi ia mempunyai kebebasan dengan care-care mereka untuk melaksanakan tugasnya. Bahkan gelagah putih dan raraulan masih mendapat kesempatan untuk melakukan pengembaraan. Kilurah Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ketika ia berpaling kepada Sekar Mirah, maka Sekar Mirah itu pun berkata, jika dikehendaki oleh Mataram, agaknya kedudukan itu sesuai bagi gelagah putih dan raraulan. Namun pada saatnya keduanya harus menetap dan tinggal sebagaimana kebanyakan keluarga. Gelagah putih harus menjadi seorang ayah dan raraulan menjadi seorang ibu. Tiba-tiba saja suara Sekar Mirah menjadi dalam. Bagaimanapun juga Sekar Mirah sulit menyembunyikan perasaannya jika ia berbicara tentang anak dan keturunan. Namun Kipatih cukup bijaksana. Ia pun segera mengalihkan perhatian Sekar Mirah. Dengan suara yang lembut Kipatih itu pun kemudian bertanya, apakah kalian berdua sudah menjadi semakin baik? Ya, Kipatih, jawab Kilurah Agung Sedayu. Orang yang menyebut dirinya guru kisah balintang itu adalah orang yang memiliki ilmu sangat tinggi. Untunglah bahwa kau sempat menghentikan amuknya. Tetapi orang itu bukan apa-apa bagi Kipatih. Aku sudah tua, Kilurah. Sudah waktunya aku beristirahat. Mudah-mudahan keadaan menjadi semakin baik, sehingga tidak lagi terjadi gejolak. Apapun alasannya, akhirnya rakyat kecilah yang menderita paling parah. Sementara rakyat kecilah yang paling sedikit mendapat pengaruh dari satu kemenangan. Tetapi ia akan menerima akibat terburuk bagi satu kekalahan. Ya, Kipatih. Namun kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan tunggal. Kekerasan. Kilurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun termangu-mangu sejenak. Tetapi bagi setiap orang, perang adalah peristiwa terburuk yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Tetapi pada suatu saat yang terburuk itu menjadi satu-satunya pilihan. Sejenak mereka bertiga pun terdiam. Sementara itu angin malam pun terasa semakin dingin menusuk sampai ke tulang. Dua orang prajurit yang nampaknya sedang mencari-cari, berhenti di hadapan Kipatih Mandaraka dengan sikap prajuritnya. Kalian mencari aku bertanya Kipatih Mandaraka. Ya, Kipatih. Kami mendapat perintah untuk menyampaikan pesan Kang Jeng Panembahan hanya kerawati bagi Kipatih. Pesan apa? Kipatih ditunggu oleh Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Kipatih Mandaraka pun mengangguk-angguk sambil menjawab. Baik aku akan segera menghadap. Kedua orang prajurit itu pun kemudian meninggalkan Kipatih Mandaraka yang masih saja duduk bersama Kilurah, Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Namun Kipatih itu pun kemudian bangkit berdiri sambil berkata, Kalian harus banyak beristirahat. Tidurlah. Semakin banyak beristirahat, maka keadaan kalian akan menjadi semakin cepat pulih kembali. Ya, Kipatih. Kami akan beristirahat sebaik-baiknya, sejenak kemudian Kipatih pun telah meninggalkan mereka. Kipatih Mandaraka itu berjalan di antara para prajurit yang sedang beristirahat dalam kelompok mereka masing-masing. Sejenak kemudian, Kipatih itu pun telah menghadap Kang Jeng Panembahan hanya kerawati yang masih duduk bersama para pangeran serta beberapa orang pemimpin tertinggi Mataram di sekeliling perapian. Wayah memanggil aku menghadap. Ya, Eyang. Kami baru saja berbicara tentang Kang Mas Pangeran Puger. Kenapa dengan Pangeran Puger? Bagaimana pendapat Eyang tentang Kang Mas Pangeran? Apa yang Wayah bicarakan tentang Wayah Pangeran? Puger. Eyang. Menurut pendapatku, Kang Mas Pangeran Puger yang sudah mengakui kesalahannya itu, tidak perlu kita bawa sampai ke Mataram. Bahkan ketika tadi aku datang menemuinya, Kang Mas Pangeran Puger yang sudah menjadi semakin tenang, mengulangi lagi pengakuannya. Bahkan, Kang Mas Pangeran telah menyampaikan permintaan maafnya, tidak hanya kepadaku, tetapi juga kepada seluruh rakyat Mataram, bahwa Kang Mas Pangeran telah melakukan kesalahan sehingga telah terjadi perang yang menelan banyak korban. Wayah Panembahan telah mengampuninya. Belum, Eyang. Aku ingin pendapat Eyang lebih dahulu. Kipatih menarik nafas panjang. Eyang. Seharusnya Kang Mas Pangeran Puger dihukum mati karena Kang Mas Pangeran Puger telah memberontak terhadap Mataram serta menimbulkan bencana yang besar sehingga banyak korban yang jatuh. Kipatih menarik nafas panjang, sementara Kang Jeng Panembahan hanya kerawati berkata selanjutnya. Tetapi karena Kang Mas Pangeran Puger sudah mengakui kesalahan, menyesalinya dan minta maaf kepada seluruh rakyat Mataram, maka aku berniat tidak menjatuhkan hukuman mati itu, Eyang. Kipatih pun mengangguk-angguk sambil menjawab, aku sependapat wayah. Satu sikap yang baik dari seorang penguasa. Eyang. Aku akan memperingan hukuman Kang Mas Pangeran Puger yang telah memberontak itu. Aku telah memutuskan bahwa aku tidak akan mengembalikan Kang Mas Pangeran Puger sebagai seorang adip patih. Selanjutnya aku akan menempatkan Kang Mas Pangeran Puger dan keluarga, dikudus dengan kebebasan yang terbatas. Kipatih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, satu keputusan yang bijaksana, Ger. Aku sependapat. Hukuman mati bukannya satu-satunya kera yang terbaik untuk meredam permusuhan. Tetapi justru pengampunan akan dapat memberikan kesan yang lebih mendalam. Jadi eyang sependapat bahwa aku akan memperingan hukuman Kang Mas Pangeran Puger. Tentu ayah panembahan. Aku sependapat, demikianlah, maka malam itu Kang Jeng panembahan. Hanya kerawati, dipesang gerahannya di Jatisari, telah memutuskan untuk menghukum Pangeran Puger dengan menurunkan kedudukannya sebagai adip patih demak serta menempatkannya di bawah pengawasan, dikudus bersama keluarganya. Besok pagi-pagi sekali, pada saat kita melanjutkan perjalanan ke Mataram, maka sekelompok prajurit akan membawa Kang Mas Pangeran Puger ke kudus. Prajurit Mataram itu akan membawa pertanda perintahku untuk menemui pejabat yang berkuasa di kudus. Dengan keputusan itu, maka Kang Jeng panembahan hanya kerawati telah menunjuk seorang tumenggung untuk membawa sepasukan prajurit mengantar Pangeran Puger ke kudus. Segala persiapan pun segera dilakukan. Bahkan malam itu juga Kang Jeng panembahan hanya kerawati sendiri telah menemui Pangeran Puger untuk menyampaikan keputusannya. Pangeran Puger mendengarkan keputusan yang disampaikan langsung oleh Kang Jeng panembahan hanya kerawati dengan saksama. Demikian Kang Jeng panembahan hanya kerawati selesai berbicara, maka Pangeran Puger itu pun berkata, Jadi Dimas tidak akan menjatuhkan hukuman kepadaku? Tidak Kang Mas. Kenapa Dimas? Bukankah aku sudah melawan kekuasaan Dimas? Bukankah aku sudah mensiasiakan kebaikan Dimas yang telah menempatkan aku di Demak? Hukuman bukannya untuk melepaskan dendam, Kang Mas. Hanya mereka yang sudah tidak mungkin berubah serta masih tetap membahayakan orang banyak sajalah yang pantas mendapat hukuman yang seberat-beratnya, agar ia tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa datang serta tidak membahayakan orang lain lagi. Demikian pula bagi mereka yang melawan kekuasaan yang sah tanpa penyesalan. Tetapi Kang Mas tidak berbuat seperti itu, sehingga tidak seharusnya aku menjatuhkan mati kepada Kang Mas Pangeran. Terima kasih, Dimas. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tetapi Kang Mas masih tetap harus menjalani hukuman. Kang Mas serta seluruh keluarga harus segera berkemas. Kang Mas dan keluarga akan aku tempatkan di kudus di bawah pengawasan. Pangeran Puger menarik nafas panjang. Katanya, terima kasih Dimas, terima kasih. Agaknya aku masih akan dapat menyaksikan matahari terbit lebih lama lagi. Besok pagi-pagi, pada saat seluruh pasukan berangkat kembali ke Mataram, maka seorang tumenggung dan pasukannya akan mengantar Kang Mas Pangeran ke kudus. Baiklah Dimas. Aku akan berkemas. Kang Jeng Panembahan hanya kerawati pun kemudian meninggalkan Pangeran Puger yang harus merenungi perjalanan hidupnya. Malam itu, Kang Jeng Panembahan hanya kerawati dan para pemimpin dari Mataram masih sempat tidur barang sejenak di padang perdu yang luas. Angin malam yang dingin mengalir lebih kencang. Namun langit nampak bersih. Bintang-bintang nampak berkerdipan dari ujung sampoi ke ujung cakrawala. Kilurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun sempat tidur sejenak di antara dua buah pedati. Sementara para prajurit dari pasukan khusus bertebaran di sebelah menyebelahnya. Beberapa orang di antara mereka bergantian bertugas khusus di antara pasukan khusus dari Tanah Perdikan itu. Sementara itu, Gelagah Putih dan Raraulan masih tetap bersama pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh, yang berada hampir di ujung padang perdu itu, hampir di pinggir hutan. Keduanya hampir tidak tertidur semalam suntuk. Mereka berbicara dengan prastawa dan beberapa orang pengawal yang juga merasa sulit untuk tidur. Namun menjelang dini, mereka dapat memejamkan matu sejenak di dekat perapian yang mereka buat untuk menghangatkan tubuh mereka. Bahkan asapnya dapat mengusir nyamuk yang berterbangan di padang perdu itu. Pagi-pagi sekali, para prajurit telah terbangun. Para petugas di dapur telah menjadi sibuk sekali. Sementara itu, para prajurit pun telah bersiap-siap pula. Sekelompok di antara mereka akan mengantar Kang Jeng Pangeran Puger ke Kudus, menyerahkan mereka kepada pejabat di Kudus serta melakukan pengawasan untuk beberapa lama sampai ada perintah berikutnya dari Kang Jeng Panembahan Hanyakrawati. Sedangkan yang lain akan melanjutkan perjalanan kembali ke Mataram. Termasuk di antara mereka yang akan kembali adalah para prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh serta para pengawal dari Tanah Perdikan Menoreh. Demikianlah iring-iringan yang panjang itu, setelah segala persiapan selesai, serta setelah mereka melepaskan Pangeran Puger berangkat ke Kudus segera mulai dengan perjalanan mereka. Tetapi pasukan Mataram itu tidak dapat sampai di Mataram sehari itu. Pedati-pedati masih juga merayap seperti siput. Pasukan itu pun telah berhenti dan berkemas semalam lagi di perjalanan. Namun pasukan Mataram itu justru kelihatan semakin segar meskipun mereka merasa letih setelah turun ke medan perang serta menempuh perjalanan panjang. Bahwa mereka merasa memenangkan perang, merupakan dorongan yang besar bagi mereka untuk tetap kelihatan segar. Demikianlah, dini hari berikutnya, pasukan Mataram itu menempuh perjalanan pada hari terakhir. Sebelum Senja turun, mereka telah sampai ke pintu gerbang kota. Ternyata rakyat Mataram segera mendengar bahwa pasukannya yang memenangkan perang telah kembali dari medan. Dengan demikian, maka ketika pasukan itu memasuki pintu gerbang dengari segala macam pertanda kebesaran, rakyat Mataram telah turun ke jalan untuk menyambutnya, sehingga jalan-jalan pun menjadi sangat sempit, sehingga pasukan itu berjalan semakin lambat. Para prajurit yang pulang itu pun langsung menuju ke alun-alun. Pasukan yang berasal dari tanah perdikan dari Ganjur, dari Jatianom, Sangkal Putung dan sebagainya semua ikut memasuki pintu gerbang kota serta mendapat penyambutan yang sangat meriah. Setiap kesatuhan ditandai dengan rontek, umbul-umbul, kelebet dan tunggul mereka masing-masing. Pasukan Mataram itu pun telah melakukan upacera beberapa lama di alun-alun. Baru kemudian pasukan itu kembali ke barak masing-masing. Sedangkan pasukan yang berasal dari luar kota raja, telah mendapatkan tempat mereka masing-masing. Ada yang ditempatkan di banjar-banjar yang tersebar di beberapa tempat. Ada yang ditempatkan di bangsal-bangsal di sekitar istana. Namun ada pula di antara mereka yang harus berkemah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Baru pada hari berikutnya, maka pasukan yang berasal dari beberapa daerah itu kembali ke tempat mereka masing-masing. Pasukan yang telah berjasa serta memenangkan perang itu telah mendapat berbagai macam penghargaan dari kangjeng panembahan hanya kerawati yang telah langsung memimpin sebagai senapati agung dari pasukan Mataram itu. Hari itu, seluruh Mataram telah bersukaria. Rakyat yang tinggal di kota raja ikut merayakan kemenangan pasukannya terhadap pasukan Demak. Namun sejak hari itu pula, di samping kegembiraan, Mataram pun telah berkabung. Ketika mereka yang mempunyai keluarga ikut dalam pasukan Mataram yang besar itu mulai mempertanyakan keluarga mereka, maka ada di antara mereka yang harus menitikan air matanya, karena keluarga mereka tidak dapat ikut pulang bersama kawan-kawannya, karena telah gugur di medan pertempuran. Pengorbanan mereka tidak sia-sia, para pemimpin kelompok mencoba menghibur keluarga yang berduka itu. Namun ada pula di antara keluarga-keluarga prajurit itu yang kecewa, karena keluarganya masih belum dapat pulang meskipun mereka tidak gugur di petperangan. Ada di antara mereka yang masih tinggal di Demak, tetapi ada pula yang ikut dalam tugas kekudus, mengantar pangeran puger dan keluarganya. Kapan mereka pulang bertanya keluarga mereka kepada para senapati. Tergantung perintah Kang Jeng Panembahan. Tetapi agaknya tidak akan terlalu lama. Mungkin Mataram akan segera mengirimkan sekelompok pasukan pengganti atau Kang Jeng Panembahan memberikan perintah kepada pejabat di kudus. Namun bagaimanapun juga, mereka merasa sangat kecewa bahwa mereka tidak segera dapat bertemu dengan keluarga mereka itu. Tetapi bagaimanapun juga mereka masih merasa lebih beruntung dari keluarga mereka yang telah gugur. Bersama dengan pasukan yang lain, maka pasukan khusus yang ada di tanah perdikan menoreh pun telah kembali ke menoreh pula. Demikian pula pasukan pengawal dari tanah perdikan menoreh yang memiliki tingkat kemampuan sebagaimana kesatuan prajurit Mataram yang lain. Kilurah Agung Sedayu, pemimpin pasukan khusus yang berada di tanah perdikan menoreh, yang pergi ke medan perang bersama istrinya atas izin Kang Jeng Panembahan hanya kerawati, masih nampak lemah. Demikian pula nyilurah, yang kedua-duanya telah terluka di bagian dalam tubuh mereka di medan perang. Sedangkan gelagah putih dan raraulan masih saja berada di antara para pengawal tanah perdikan. Seperti juga di Mataram, mereka mendapat sambutan yang hangat di tanah perdikan menoreh. Baik pasukan khusus yang dipimpin oleh Kilurah Agung Sedayu, maupun pasukan pengawal yang dipimpin oleh Prastawa. Namun juga seperti di Mataram, maka di hari berikutnya, maka tanah perdikan itu pun telah berduka pula. Baru beberapa hari kemudian, keluarga yang kehilangan itu menjadi tenang. Mereka menyadari, bahwa kematian akan dapat saja terjadi di mana-mana. Mereka pun kemudian dapat berbangga, bahwa keluarga mereka telah gugur dalam tugas mereka. Menegakkan Wibawa Mataram. Dalam beberapa hari itu, baik para prajurit dari pasukan khusus maupun para pengawal tanah perdikan sempat beristirahat dalam arti yang sebenarnya. Apalagi para prajurit. Untuk beberapa hari mereka diizinkan untuk tidak berada di barak. Mereka dapat pulang ke rumah mereka masing-masing. Mereka dapat beristirahat di antara keluarga mereka. Mereka dapat tidur kapampun mereka mau. Mereka tidak harus bangun pagi-pagi. Sedangkan para pengawal yang telah kembali dalam pergaulan hidup sehari-hari, selalu saja diminta oleh kawan-kawan mereka yang tidak ikut dalam pasukan Mataramu untuk bercerita. Jika mereka datang ke gardu di malam hari, dan berada di antara kawan-kawannya yang meronda, maka mereka dipaksa untuk berbicara panjang tentang pengalaman mereka di peperangan. Sementara itu, Prastawa, bersama dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan, bahkan bersama Kilurah Agung Sedayu dan Sekar Mirah, telah datang memberikan laporan kepada Ki Gede Menoreh yang didampingi oleh Ki Arga Jaya. Keduanya memang nampak menjadi semakin tua. Namun keduanya masih saja dengan tegar memimpin Tanah Perdikan Menoreh. Kami sangat bangga atas kalian serta para pengawal Tanah Perdikan ini seluruhnya, berkata Ki Gede, kalian telah menunjukkan pengabdian yang tinggi serta kemampuan kalian yang tidak kalah dengan kesatuan-kesatuan yang lain yang ada di dalam pasukan Mataram itu. Prastawa mengangguk hormat sambil menjawab, kami telah mendapat berbagai penghargaan, paman. Kami mendapat kelebet khusus serta tunggulnya yang berlapis emas. Satu lambang yang tinggi dari penghargaan yang diberikan oleh Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Ketika kemudian Prastawa menyerahkan tunggul yang berlapis emas itu, Ki Gede dan Ki Arga Jaya mengamatinya dengan sungguh-sungguh. Dari sorot metu kedua sesepuh Tanah Perdikan itu membayang perasaan haru yang mendalam. Ternyata kelebihan pasukan pengawal Tanah Perdikan menoreh tidak luput dari pengamatan Kang Jeng Panembahan hanya kerawati. Kami akan menyerahkan tunggul ini kepada paman, berkata Prastawa, tunggul itu akan keluar dari selongsong hanya dalam saat-saat yang sangat penting. Baiklah, berkata Ki Gede, besok biarlah dibuat selongsong yang pantas bagi tunggul yang berlapis emas itu. Demikianlah, untuk beberapa lama Kilurah Agung Sedayu, Nyilurah, Gelagah Putih dan Raraulan serta Prastawa berbicara bersama Ki Gede dan Ki Arga Jaya. Baru beberapa saat kemudian, mereka yang menghadap itu kecuali Prastawa telah minta diri. Sepeninggal mereka, Prastawa masih bercerita panjang tentang pertempuran yang terjadi antara pasukan Mataram dengan pasukan Demak. Namun ternyata bahwa Kang Jeng Panembahan hanya kerawati bukan seorang pendendam. Bahkan ia telah mengampuni Kang Jeng Pangeran Puger dan mengirimnya ke kudus bersama keluarganya. Bagi Tanah Perdikan Menoreh, tunggul berlapis emas yang diterimanya dari Kang Jeng Panembahan hanya kerawati itu adalah kebanggaan yang tinggi. Karena itu, maka di hari berikutnya, Ki Gede Menoreh telah berkenan mengumpulkan kembali para pengawal Tanah Perdikan yang ikut berperang melawan Demak untuk berkumpul. Mereka akan berbaris berkeliling Tanah Perdikan sambil memamerkan tunggul berlapis emas serta kelebet yang khusus yang diterima dari Kang Jeng Panembahan hanya kerawati sebagai lambang penghargaan Kang Jeng Panembahan kepada para pengawal Tanah Perdikan itu. Di hari yang ditentukan, maka para pengawal Tanah Perdikan pun sudah berkumpul. Para prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan yang berada di bawah pimpinan Kelurah Agung Sedayu itu pun akan ikut pula meramaikannya. Pasukan khusus yang dipimpin oleh Kelurah Agung Sedayu itu juga mendapatkan tunggul berlapis emas serta kelebet yang khusus pula yang juga akan ikut di bawah berkeliling Tanah Perdikan Menoreh. Di samping kedua tunggul lambang penghargaan dari Kang Jeng Panembahan itu, maka baik pasukan pengawal Tanah Perdikan maupun para prajurit dari pasukan khusus telah membawa pula semua pertanda kebesaran masing-masing. Umbul-umbul, rentek, kelebet serta tunggul yang sudah mereka miliki. Dengan bangga hampir seluruh rakyat Tanah Perdikan Menoreh telah keluar dari rumah mereka dan turun ke pinggir jalan-jalan utama di Tanah Perdikan untuk menyaksikan penghargaan yang langsung diberikan oleh Kang Jeng Panembahan hanya kerawati itu. Dengan demikian, maka Kang Jeng Panembahan hanya kerawati mengakui pengabdian dari pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Ternyata upacara pameran tunggul penghargaan dari Kang Jeng Panembahan hanya kerawati itu mempunyai pengaruh yang besar bagi rakyat Tanah Perdikan Menoreh. Mereka mempunyai kepercayaan diri yang lebih besar serta mendorong angkatan yang lebih muda untuk segera mengisi kekosongan dari pasukan pengawal karena para pengawal yang lebih tua itu pun mulai mengundurkan diri. Dalam pada itu, Kilurah Agung Sedayu serta Nyilurah Agung Sedayu teringat kepada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Kipatih Mandaraka tentang Gelagah Putih. Apakah Gelagah Putih bersedia menjadi prajurit Mataram? Sebaiknya kita bertanya langsung kepadanya, berkata Kilurah Agung Sedayu. Ya, kita juga akan menawarkan beberapa pilihan sebagaimana dikatakan oleh Kipatih. Mumpung pengaruh Kipatih di Mataram masih cukup besar. Sebentar lagi, jika Kipatih menjadi semakin tua, maka Kipatih tentu akan menarik diri. Putra-putranya agaknya belum nampak yang akan naik ke jenjang kebesaran ayahandanya. Malam itu, Kilurah Agung Sedayu, Nyilurah, Gelagah Putih, Rarawulan dan Kijaya Raga duduk berbincang-bincang setelah mereka makan malam. Pada kesempatan itu, Kilurah pun berkata, Gelagah Putih. Aku mendapat titipan pesan dari Kipatih yang ditujukan kepadamu. Gelagah Putih menjadi berdebar-debar. Dengan kerut didahi, Gelagah Putih pun bertanya, Pesan apa, Kakang? Kipatih berpesan agar aku bertanya kepadamu, Apakah kau tertarik untuk menjadi prajurit? Menjadi prajurit? Ya. Kipatih memberikan tawaran kepadamu, Jika kau berniat, maka kau akan dapat diangkat menjadi seorang prajurit. Tetapi segala sesuatunya terserah kepadamu. Apakah kau bersedia atau tidak? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Ketika ia berpaling kepada Rarawulan, maka Rarawulan itu menundukkan wajahnya sehingga Rarawulan itu tidak memandanginya. Karena Rarawulan masih saja menundukkan wajahnya, maka Gelagah Putih pun telah bertanya kepadanya, Bagaimana pendapatmu, Rara? Rarawulan menarik nafas panjang. Dengan nada ragu ia pun berkata, Bagaimana yang baik menurut Kakang? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Ia pun kemudian bertanya, Jika aku menjadi prajurit, apakah aku harus tinggal di Barak atau aku dapat pulang setiap hari seperti Kakang? Kau akan dapat pulang setiap hari seperti aku sekarang, tetapi aku akan terikat oleh tugas-tugas keprajuritan. Seperti Kakang? Tentu saja. Jika kau menjadi seorang prajurit, maka kau akan terikat oleh tugas-tugasmu sebagai seorang prajurit. Gelagah Putih sekali lagi berpaling kepada Rarawulan. Jika ia menjadi seorang prajurit, maka ia akan terikat dalam tugas-tugasnya sendiri. Sementara itu Rarawulan akan menunggunya di rumah seperti Sekar Mirah. Tetapi Sekar Mirah sebelumnya sudah melakukan pengembaraan pula. Sementara itu, agaknya Rarawulan masih belum puas dengan pengembaraannya selama ini. Agaknya ia masih ingin melihat satu lingkungan yang lebih luas. Bahkan sebenarnya lah Gelagah Putih sendiri tidak ingin terikat dalam tugas-tugas prajurit sebagaimana Agung Sedayu. Karena itu, setelah merenung sejenak, maka Gelagah Putih itu pun kemudian berkata, Kakang! Bukan maksudku menolak tawaran yang bagiku merupakan suatu kehormatan. Tetapi agaknya belum waktunya bagiku untuk menjadi seorang prajurit yang akan terikat dalam tugas-tugas keprajuritan. Bukan karena umurku, karena banyak prajurit yang lebih muda dari aku. Tetapi jiwaku memang belum siap untuk menjadi seorang prajurit. Kilurah Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Mungkin kau memang belum siap untuk menjadi seorang prajurit yang mempunyai tugas keseharian seperti aku. Tetapi ada tawaran lain yang barangkali lebih sesuai bagaimu. Bahkan tawaran ini tidak hanya ditujukan kepadamu. Tetapi juga kepada Raraulan. Tawaran apa, Kakang? Ki Patih juga menawarkan kemungkinan kepadamu dan Raraulan untuk menjadi prajurit Sandi. Kau akan mendapat kedudukan sebagai seorang prajurit. Tetapi tugasmu berbeda dengan tugas para prajurit kebanyakan. Berbeda dengan tugasku serta para prajurit dalam pasukan khusus. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Ia mengerti tugas prajurit Sandi. Bahkan meskipun ia bukan seorang prajurit tetapi ia sudah menjalankan tugas seorang prajurit Sandi. Bahkan tawaran itu berlaku pula bagi Raraulan. Raraulan yang juga mendengar tawaran itu, di luar sadarnya telah mengangkat wajah. Dipandanginya Kilurah Agung Sedayu dengan penuh pertanyaan yang memancar dari sorot matanya. Ya, berkata Kilurah, tawaran itu berlaku bagi Gelagah Putih dan Raraulan. Kalian akan dapat diterima menjadi prajurit Sandi. Kalian akan mempunyai pertanda keprajuritan sebagaimana para prajurit. Tetapi kau tidak harus menjalani tugas-tugas keprajuritan sebagaimana para prajurit yang lain dalam keseharian. Tegasnya, tugas kalian berbeda. Raraulan pun kemudian memandang Gelagah Putih sambil berdesis, tawaran yang menarik, kakang. Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Katanya, agaknya tawaran ini menarik, kakang. Jika memang terbuka kesempatan itu, mungkin aku akan dapat menjalaninya. Aku akan menerima tawaran itu dengan masa percobaan. Maksudku, jika dalam beberapa bulan kemudian kedudukan itu tidak sesuai bagi kami berdua, maka kami akan mengundurkan diri. Baiklah. Kau masih mempunyai waktu untuk merenunginya sampai esok lusa. Esok lusa aku akan pergi ke Mataramu untuk menghadap Kipatih. Apakah aku harus ikut bersama kakang? Belum. Aku akan membicarakannya lebih dahulu. Mungkin Kipatih pun harus berbicara pula dengan beberapa orang yang lain, terutama dengan para pemimpin prajurit dalam tugas Sandi. Namun jika mungkin, aku akan minta kalian ditempatkan di kesatuanku. Karena di kesatuanku masih belum ada petugas Sandi yang khusus. Dalam tugas Sandi aku masih menugaskan para prajurit dari pasukan khusus. Baik di tanah perdikan ini, maupun dalam tugas-tugas di tempat lain, sebagaimana didemak beberapa hari yang lalu. Baik, kakang. Jika aku harus berada di kesatuan lain, mungkin aku juga akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Terutama rara wulan. Karena jarang sekali prajurit dalam tugas Sandi atau bahkan dalam tugas-tugas yang lain, seorang perempuan. Bahkan untuk tugas-tugas di dapur pun di medan pertempuran dilakukan oleh prajurit laki-laki. Baiklah. Besok lusa aku akan pergi ke Mataram, nampaknya tugas itu agak sesuai dengan gelagah putih. Dan istrinya, berkata Kijaya Raga yang lebih banyak mendengarkan pembicaraan itu, tetapi bagaimanapun juga, jika gelagah putih dan rara wulan sudah memasuki dunia ke prajuritan, maka mereka akan terikat oleh tatanan-tatanan dan paugeran-paugeran yang ada di dalam lingkungan ke prajuritan itu. Gelagah putih menarik nafas panjang. Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata, ya, ikatan-ikatan itu pasti ada. Karena itu, maka aku ingin mencoba untuk beberapa waktu. Jika ternyata kami mengalami kesulitan karena ikatan-ikatan yang ada di dunia ke prajuritan, maka aku dan rara wulan akan menarik diri. Aku akan menyampaikan kepada kipatih justru sebelum kau dinyatakan dengan surat kekancingan bahwa kau diangkat menjadi prajurit. Biarlah dalam surat kekancingan itu diterakan pernyataan tentang kemungkinan mengundurkan diri. Baik, Kakang. Kami akan mencoba menyesuaikan diri dengan tugas-tugas seorang prajurit Sandi. Dengan demikian, maka Kelurah Agung Sedayu pun sudah memutuskan untuk pergi ke Mataramesok Lusa. Gelagah putih dan rara wulan masih mempunyai kesempatan untuk merenungkan dan menentukan sikapnya. Ketika kemudian Gelagah putih dan rara wulan berada di dalam biliknya, mereka masih berbincang sebentar tentang kemungkinan apakah mereka akan dapat menjadi seorang prajurit. Jika kita berdua menjadi prajurit, Kakang. Bukankah mungkin sekali kau dan aku mendapat tugas yang berbeda, sehingga mungkin kau harus pergi ke Demak, sedangkan aku harus pergi ke Bagelan? Ya, memang mungkin sekali. Tetapi jika kita benar-benar dapat berada di kesatuan Kakang Agung Sedayu, maka mungkin sekali kita akan selalu mendapat tugas yang sama. Jika Kakang Agung Sedayu mendapat tugas yang lain, sehingga pimpinan pasukan khusus itu ada di tangan orang lain pula? Memang mungkin sekali. Karena itu, di dalam surat kekancingan itu akan diterahkan kemungkinan kita mengundurkan diri. Rara wulan mengangguk-angguk. Sebenarnya rara wulan memang masih ragu-ragu. Di satu sisi ia memang ingin menjadi seorang prajurit yang mungkin belum akan terlalu banyak kawannya. Tetapi di sisi lain, ia akan dapat harus menjalankan tugas yang berbeda dengan gelagah putih. Bukan karena rara wulan menjadi ketakutan jika ia harus menghadapi bahaya tanpa perlindungan gelagah putih, karena rara wulan sendiri sudah memiliki kemampuan yang hampir setingkat dengan gelagah putih sendiri. Perbedaan tataran di antara mereka berdua hanyalah pada dukungan kewadagan. Gelagah putih memang mempunyai bekal kewadagan yang sangat kokoh. Meskipun dengan lambaran tenaga dalamnya, rara wulan pun jarang ada tandingannya. Namun akhirnya rara wulan itu pun memutuskan bahwa ia akan mencoba untuk mengabdi dalam lingkungan keprajuritan. Di keesokan harinya, ketika Kielurah Agung Sedayu pergi ke barak, maka gelagah putih ikut Kijaya Raga dan Sukra pergi ke sawah. Sejak beberapa hari yang lalu, Kijaya Raga dan Sukra telah mempersiapkan lahan mereka untuk segera ditanami palawija sebagaimana sawah yang lain seluas bulak di sebelah padukuhan induk. Agaknya hujan masih belum akan turun. Sedangkan air di parit yang mengalir di bulak itu, kurang mencukupi untuk menanam padi. Agaknya musim kering agak terlalu panjang dibanding dengan musim kering sebelumnya. Meskipun demikian, meskipun kecil, tetapi parit-parit yang membelah bulak di sebelah padukuhan induk itu masih juga mengalir. Musim kering tahun ini agak lebih awal dari seharusnya, gelagah putih, berkata Kijaya Raga. Gelagah putih mengangguk-angguk. Katanya, ya, guru. Air pun rasa-rasanya sudah jauh menyusut. Padahal musim basah masih belum waktunya datang. Kenapa hal itu terjadi? Guru bertanya gelagah putih. Ada keseimbangan alam yang terganggu, gelagah putih. Keseimbangan yang mana? Kita tidak tahu, keseimbangan yang mana yang terganggu. Apakah mungkin nulah manusia sendiri tejah dapat menimbulkan gangguan alam, sehingga terjadi ketidakseimbangan? Kijaya Raga menarik nafas panjang. Dengan nada dalam ia pun berkata, yang Maha Agung telah menguasakan pengolahan kepada manusia. Karena itu hubungan manusia dengan alam sebaiknya selalu dipelihara dengan baik untuk mempertahankan keseimbangan itu. Jika manusia berbuat semena-mena terhadap alam, maka hubungan itu akan terganggu. Apakah hal itu sudah terjadi di mata Ramguru? Jika bukan gangguan terhadap alam, maka hubungan antara manusia dengan penciptanya lah yang terganggu. Sehingga manusia merasa dirinya penguasa yang tidak terbatas terhadap alam sehingga manusia kehilangan tanggung jawabnya. Gelagah putih menarik nafas panjang. Tetapi ia tidak bertanya lebih panjang lagi. Beberapa saat kemudian, maka mereka bertiga telah berada di sawah. Seperti tetangga-tetangga mereka, maka ketiga orang itu pun segera turun dan mulai mengerjakan sawahnya. Meratakan tanah serta membuat tamping pematang. Gelagah putih yang sempat memperhatikan sukra mengangguk-angguk kagum. Sukra yang sudah mendekati dewasa penuh itu pun telah menunjukkan betapa kokoh tubuhnya dan seberapa besar kekuatannya. Gelagah putih itu pun berpaling ketika kaki jaya raga berdesis di belakangnya, tenaganya memang besar sekali. Lihat ayunan. Cangkulnya. Tidak ada orang kebanyakan dapat menghunjamkan cangkul sedalam sukra. Ya. Jika saja sukra dapat memanfaatkan tenaga, kekuatan dan kemampuannya sebaik-baiknya. Aku berharap demikian. Ia masih sangat lugu. Karena itu, maka kita harus mengisinya dengan hati-hati. Semoga ia dapat menjadi anak muda yang berguna bagi orang banyak. Jika waktunya datang, setelah umurnya memenuhi syarat, ia dapat menyatakan dirinya memasuki jajaran pasukan pengawal tanah perdikan. Jika yang sudah terlalu tua mengundurkan diri, maka yang muda-muda itu akan menggantikannya. Ya. Aku akan membantu mengarahkannya. Bukankah selama ini anak itu selalu berlatih meskipun sendiri? Ya. Aku sering menemaninya. Aku berusaha menyesuaikan diri dengan gaya dan alirannya. Anak itu merupakan bayanganmu, meskipun ia juga sering berlatih dengan kelurah agung sedayu. Ia tidak perlu terikat sekali dengan kere-kere yang telah aku ajarkan. Ia pun dapat menumbuhkan gayanya sendiri. Biarlah ia mematangkan landasannya dahulu. Nanti pada waktunya ia juga akan membayangimu dengan unsur-unsur yang mengalir dari aliran yang berbeda. Dengan landasan yang semakin kuat, maka anak itu pun akan memiliki ilmu dari berbagai aliran yang akan lulu menyatu di atas landasan yang kokoh. Keduanya pun terdiam ketika mereka melihat sukra itu berhenti sejenak dan berpaling kepada mereka. Nampak dahinya berkerut, ia melihat gelagah putih itu masih saja berbicara dengan kijaya raga. Bukannya membantu mencangkul dan meratakan tanah. Ketika kemudian, sukra itu kembali mengayunkan cangkulnya, maka gelagah putih dan kijaya raga pun mulai mencangkul pula. Gelagah putih tidak memperhatikannya ketika sukra itu datang mendekatinya. Untuk beberapa saat sukra itu berdiri termangu-mangu memandangi gelagah putih yang sedang mencangkul. Namun kemudian sukra itu pun berkata, yang menggarap sawah bibi Nuri adalah Yeu Sambi dan Yeu Pernik juga dapat mencangkul sedalam kakang gelagah putih. Gelagah putih pun berhenti mencangkul. Ketika ia berpaling, dilihatnya sukra berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Di bibirnya nampak senyumnya yang sangat menggelitik. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia mengerti maksud sukra yang ingin mengatakan, bahwa bekas cangkul gelagah putih terlalu dangkal seperti ayunan cangkul perempuan. Gelagah putih tidak berkata sepatah pun. Namun kemudian dengan mempergunakan tenaga dalamnya, gelagah putih pun mengayunkan cangkulnya pula. Jauh lebih keras dari ayunannya semula. Bahkan lebih keras dari ayunan cangkul sukra, sehingga bekasnya menjadi jauh lebih dalam pula. Sukra mengerutkan dahinya. Baru ia sadar, dengan siapa ia berbicara. Sementara itu gelagah putih masih saja mencangkul dengan ayunan yang keras, sehingga akhirnya sukra itu pun kembali ke bidang yang sedang digarapnya. Namun selagi sukra sibuk mencangkul, ia mendengar suara gelagah putih yang berdiri di belakangnya. Sukra, apakah Yew Sambi dan Yew Pernik masih sering menggarap sawahnya? Aku lihat bekas cangkul di sawah bibi Nuri itu lebih dalam dari bekas cangkulanmu itu. Sukra pun segera berkisar membelakangi gelagah putih lagi tanpa menjawab sepatah katapun. Gelagah putih tertawa. Namun ia pun segera kembali ke bidang kerjanya. Demikianlah, maka mereka pun kemudian bekerja dengan tekun tanpa saling menegur. Demikian pula di kotak-kotak sawah yang lain. Beberapa orang bekerja keras di bawah matahari yang semakin terik. Ketika matahari kemudian sampai di puncak langit, maka beberapa orang perempuan nampak berjalan di jalan bulak sambil menggendong bakul. Mereka adalah perempuan-perempuan yang pergi mengantar makan dan minuman bagi keluarganya yang sedang bekerja di sawah. Di antara mereka nampak tiga orang perempuan yang masih terhitung muda berjalan bersama-sama di bulak itu sambil menggendong bakul pula. Di antara mereka adalah raraulan yang akan mengantar makan dan minum bagi kijaya raga, gelagah putih dan sukra. Sambil berjalan di teriknya matahari, di bawah perlindungan sebuah caping bambu, mereka berjalan sambil berkelakar. Raraulan sempat juga bercerit kera tentang pengalamannya yang lucu yang sering terjadi di pengembaraannya. Seorang beker muda tiba-tiba melamarku, raraulan itu bercerit kera, padahal aku berjalan bersama kakang gelagah putih. Lalu bagaimana sikap kakang gelagah putih bertanya seorang kawannya. Sebelum mulai bercerit kera, raraulan sudah tertawa lebih dahulu. Baru disela-sela tertawanya ia berkata, kakang gelagah putih menjadi bingung. Tetapi ia tidak dapat berkata apa-apa, kecuali menyerahkannya kepadaku. Kenapa bertanya kawannya yang lain? Aku diakunya sebagai adiknya. Bukan istrinya, lalu, apa jawabmu? Ketika aku mengatakan kepada kakang gelagah putih, bahwa beker muda itu sangat tampan, kakang gelagah putih mulai menjadi marah. Salahmu. Kau pantas dimarahi. Kau telah mengganggunya. Apa katanya bertanya yang seorang lagi? Kakang gelagah putih berkata, jangan paksa aku membunuhnya. Kedua orang kawannya itu tertawa pula. Seorang di antara mereka berkata, kalau benar terjadi, kaulah yang bersalah. Ya, aku menyesal. Tetapi aku juga menuntut kepada kakang gelagah putih. Lain kali jangan mengaku aku sebagai adiknya agar kakang gelagah putih masih pantas untuk nampang di hadapan gadis-gadis. Ketiga orang perempuan yang masih terhitung muda itu tertawa bersama, sehingga mereka agak bergeser ke tengah. Tiga orang berkuda yang lewat di jalan bulak itu terpaksa memperlambat kuda mereka. Bahkan ketiganya pun telah berhenti beberapa langkah di depan perempuan-perempuan muda yang tertawa itu. Raraulan dan kedua orang kawannya pun agak terkejut melihat tiga orang penunggang kuda yang berhenti. Mereka pun segera bergeser menepi. Hati-hati di jalan duk, berkata salah seorang dari ketiga orang berkuda itu. Maaf Kisanak. Kami memang kurang berhati-hati. Ketiga orang berkuda itu pun segera melanjutkan perjalanan mereka. Agaknya mereka sedang menempuh perjalanan yang agak jauh, melalui tanah perdikan menoreh. Namun ketika ketiga orang perempuan itu mulai melangkah melanjutkan perjalanan, empat orang pejalan kaki mendekati mereka sambil tersenyum-senyum. Seorang di antara mereka bertanya, Nyi, di mana letaknya tanah perdikan menoreh? Seorang kawan Raraulan lah yang menjawab, Kisanak sekarang telah berada di tanah perdikan menoreh. Oh, orang itu mengangguk-angguk. Jadi benar kata orang bahwa perempuan-perempuan tanah perdikan menoreh itu umumnya menarik. Kawan Raraulan itu pun mengerutkan dahinya. Ketika kemudian ia mulai memperhatikan wajah orang-orang yang bertanya kepadanya itu, kawan Raraulan itu menjadi berdebar-debar. Wajah-wajah mereka nampak keras dan garang. Sikap mereka pun sama sekali tidak menyenangkan. Mereka bahkan tertawa-tawa sehingga membuat bulu-bulu kawan Raraulan itu meremang. Tolong, tunjukkan. Di manakah letak padukuhan induk tanah perdikan? Itu, padukuhan itu, jawab kawan Raraulan dengan singkat. Ia pun kemudian melangkah untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi orang-orang itu pun bergeser dengan sengaja menghalangi langkah kawan Raraulan itu. Nanti dulu, induk. Jangan pergi. Kenapa tergesa-gesa kami sudah kesiangan Kisanak? Kami mengirim makanan. Dan minum bagi suami kami yang bekerja di sawah. Oh, seorang di antara mereka pun mengangguk-angguk sambil dengan sengaja mengganggu kawan Raraulan itu, jadi suamimu bekerja di sawah. Ya, itu yang mencangkul di sebelah simpang tiga. Sedang suami kawanku ini membuat tamping di kotak sawah sebelahnya. Apa salahnya mereka bekerja di sana? Kau ingin mengatakan bahwa suami-suami kalian dapat marah melihat kelakuan kami. Kami justru menjadi kasihan jika suami kalian marah. Jika mereka marah, maka mereka akan dapat terbunuh. Nah, pikirkan. Kalianlah yang harus mencegah suami kalian marah, agar mereka tidak terbunuh. Sekarang kalian bertiga harus mengantar kami ke padukuhan induk. Kawan Raraulan itu menjadi ketakutan melihat sikap, tingkah laku yang sorot matanya yang marah. Karena itu, maka ia pun segera bergeser surut. Ia berharap bahwa Raraulan akan membantunya. Sebenarnya lah bahwa Raraulan lah yang kemudian melangkah mendekati orang itu sambil berkata, Kisanak, jika kau ingin pergi ke padukuhan induk, itulah padukuhan induk. Sudah sangat dekat. Kenapa kami harus mengantar? Apakah Kisanak takut untuk berjalan berempat di padukuhan induk? Karena Kisanak pernah mendengar, bahwa di Tanah Perdikan menoreh terdapat pasukan pengawal yang tangguh, yang telah ikut serta dalam perang antara Mataram dan Demak yang baru saja terjadi? Jika Kisanak tidak berbuat aneh-aneh di Tanah Perdikan ini, maka tidak akan ada yang mengganggu Kisanak. Tetapi jika Kisanak membuat tulah, maka sulit bagi Kisanak untuk dapat keluar dari Tanah Perdikan ini. Apalagi di Simpang Tiga itu terdapat dua orang kakak beradik yang kebetulan pemimpin kelompok pasukan pengawal Tanah Perdikan. Keempat orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seorang di antara mereka pun tertawa. Katanya, Kau tidak usah mencoba menakut-nakuti kami, induk. Sekali lagi aku peringatkan, bahwa sebaiknya kalian jangan melibatkan suami-suami kalian, karena suami-suami kalian akan mati. Seandainya kami tidak melibatkan mereka, maka mereka pun melihat apa yang terjadi di bulat ini. Hi, apakah kau buta, bahwa di sekitar kita ini beberapa orang laki-laki sedang mengerjakan sawah mereka masing-masing? Jika mereka berniat ikut campur, maka bukan kamilah yang buta, tetapi mereka. Seharusnya mereka melihat, siapakah kami? Kisanak. Pergilah, sebelum terlambat, kami akan pergi bersama kalian, induk. Raraulan tidak sabar lagi. Tiba-tiba Gendi yang ada di tangannya itu pun terayun mengenai kepala orang yang sangat menjengkelkan itu. Tetapi Raraulan mampu mengendalikan dirinya, sehingga ia tidak mempergunakan sepenuh tenaganya. Meskipun demikian, ternyata Gendi itu pun telah remuk berkeping-keping. Orang yang sangat menjengkelkan itu pun tidak sempat mengaduh ketika kepalanya terbentur Gendi berisi minuman yang seharusnya dibawa ke sawah. Sekejap kemudian orang itu pun telah jatuh terlentang. Pingsan. Dua orang kawannya pun segera berjongkok di sampingnya. Mereka nampak menjadi sangat cemas. Sementara itu yang seorang lagi menjadi sangat marah. Ia pun melangkah maju mendekati Raraulan sambil berkata, Perempuan Edan, kau akan menyesali akibat perbuatanmu itu. Tetapi Raraulan tidak menjawab. Ia pun justru melangkah maju, hampir melekat laki-laki yang mengancamnya itu. Dengan keras tangannya memukul perut laki-laki itu, sehingga orang itu terbungkuk. Raraulan pun kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul tengkuk orang itu dengan telapak tangannya. Juga tidak mempergunakan sepenuh tenaga. Namun orang itu telah jatuh bersungkur dan langsung pingsan pula. Raraulan bergeser surut. Dua orang yang berjongkok di sebelah menyebelah kawannya yang kepalanya dipukul dengan gendi itu pun termangu-mangu. Raraulan itu pun kemudian berkata dengan ada datar, Marilah kita selesaikan yang dua ini sama sekali. Jangan. Jangan, seorang di antara mereka pun merengek, Aku tidak apa-apa. Aku tidak ikut berniat buruk. Jangan sakiti aku. Kami ingin membuat kalian menjadi jera, sahut Raraulan. Aku sudah jera. Sejak kami memasuki bulak ini, kami sudah jera. Jera apanya? Hi. Ternyata apa yang dilakukan oleh Raraulan itu terlihat oleh satu orang yang sedang bekerja di sawah. Mereka pun telah meletakkan cangkul mereka dan dengan tergesa-gesa berlari ke bulak. Orang lain yang melihat orang itu berlari-lari, telah ikut berlari-lari pula dan segera turun ke jalan. Ada apa bertanya orang yang terdahulu datang mendekat. Kawan Raraulan lah yang segera bercerita tentang empat orang yang mencoba mengganggunya. Kita harus membuat mereka benar-benar jera, berkata laki-laki itu. Kita hajar mereka, sahut anak muda yang menyusul datang kemudian. Tetapi Raraulan pun menjegahnya. Katanya, sudahlah. Agaknya pelajaran ini sudah cukup bagi mereka. Tetapi beberapa orang justru berdatangan dan mendesak semakin maju dengan marah. Apalagi suami perempuan yang berjalan bersama Raraulan itu. Bahkan di tangannya masih tergenggam cangkulnya yang tajam. Untunglah bahwa Gelagah Putih, Kijaya Raga dan Sukra telah datang pula. Mereka lah yang kemudian meredakan kemarahan orang-orang yang sedang bekerja di sawah itu. Rawat kawanmu. Bawa ia pergi. Jika sampai matahari turun kalian belum pergi, entahlah, apa yang tikan terjadi dengan kalian. Baik. Baik. Kami akan pergi. Tetapi kawan-kawanku ini masih pingsan. Tunggu sampai mereka sadar. Gelagah Putih pun kemudian minta orang-orang yang berkerumun itu meninggalkan keempat orang itu dan kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Kita jangan terlalu mudah untuk menjatuhkan hukuman. Apalagi langsung sebelum orang itu dihadapkan kepada Kigede, berkata Gelagah Putih. Orang-orang Tanah Perdikan itu telah mengenali Gelagah Putih dan Kijaya Raga dengan baik. Karena itu, muka mereka pun menuruti kata-katanya. Demikian orang-orang yang sedang bekerja di sawah itu kembali ke pekerjaan mereka, maka perempuan-perempuan yang membawa kiriman itu pun mengikuti pula. Namun Raraulan masih sempat berpesan, demikian kawan-kawanmu sadar, maka kalian harus cepat pergi. Tetapi, jika kawan-kawanmu yang pingsan itu masih akan mencari perkara, mereka dapat menemui aku. Lihat, di mana aku akan turun ke sawah. Kami sudah jerah. Kami akan pergi. Di tempat lain, kalian jangan coba-coba mengganggu orang lagi. Orang-orang Tanah Perdikan menoreh bukan orang-orang yang dapat kau permainkan. Bahkan mungkin mereka menjadi sangat marah dan tidak terkendali. Orang-orang itu tidak menjawab. Mereka hanya dapat menundukkan kepalanya. Tetapi mereka harus mempercayai kata-kata itu. Bahkan seorang perempuan tanpa melepaskan bakul yang digendongnya, telah membuat dua orang kawan mereka pingsan. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Raraulan telah duduk di sebuah gubuk kecil yang terletak di atas pematang sawahnya. Raraulan telah meletakkan bakul kecilnya yang berisi nasi dan lauk pauknya. Tetapi aku tidak membawa minum. Gendi yang aku bawa dari rumah telah pecah dan minuman yang ada di dalamnya pun telah tumpah semuanya. Gelagah putih terselum. Katanya, minuman yang kami bawa tadi pagi masih tersisa. Kami masih belum kekeringan. Sementara itu Sukra pun berdesis, untung orang itu tidak mati. Aku memukulnya tidak terlalu keras. Kepalanyalah yang terlalu lunak, sehingga orang itu telah menjadi pingsan. Ki Jaya Raga tertawa. Katanya, biarlah orang-orang yang sering berlaku liar itu menjadi jerah. Untunglah kita dapat meredakan orang-orang yang marah itu. Jika tidak, apa jadinya mereka berempat? Gelagah putih, Ki Jaya Raga dan Sukra pun kemudian mulai makan nasi dan lauk yang dibawa oleh Raraulan. Agaknya mereka memang merasa lapar. Lebih-lebih Sukra. Ketika ia menyenduk nasi, Raraulan pun mengamatinya sambil menarik nafas panjang. Anak itu memang sedang tumbuh, berkata Raraulan di dalam hatinya. Ia memang memerlukan bahan cukup banyak bagi pertumbuhannya itu. Anak muk muda yang baru tumbuh memang memerlukan makan lebih banyak. Namun hasilnya pun nampak pada tubuh Sukra yang menjadi tinggi, besar dan nampaknya kokoh dan tegar. Setelah makan, maka Gelagah putih, Ki Jaya Raga dan Sukra pun sempat beristirahat sejenak. Baru kemudian setelah nasi dan lauk pauknya turun, mereka pun mulai lagi melanjutkan kerja mereka di sawah. Demikian Gelagah putih, Ki Jaya Raga dan Sukra mulai bekerja lagi, Raraulan pun minta diri untuk pulang sambil membawa sisa nasi dan lauk pauknya yang tidak habis. Demikian Raraulan turun ke jalan bulak, maka dua orang perempuan yang datang bersamanya itu sudah menunggu di pinggir jalan. Kami takut pulang, berkata seorang dintara mereka, karena itu, kami menunggumu. Raraulan tersenyum sambil bertanya, takut apa orang itu. Orang itu tentu sudah menjadi jerah, siapa tahu, mereka justru menjadi gila, baiklah. Mari kita pulang bersama-sama. Ketiganya pun kemudian bersama-sama berjalan pulang ke padukuhan induk. Ketika mereka sampai di tempat keempat, orang itu mencoba mengganggu mereka, tetapi dua di antara mereka justru menjadi pingsan, ternyata mereka sudah tidak ada. Agaknya demikian kedua orang yang pingsan itu sadar, mereka pun segera pergi. Mereka takut, jika orang-orang tanah perdikan itu berubah sikap, sehingga mereka, terutama anak-anak mudanya akan menyakiti mereka berempat. Nah, bukankah mereka telah pergi, berkata Raraulan. Ya, mereka telah pergi. Tetapi jika mereka justru menunggu di tikungan, tempat itu agak sepi. Di kotak-kotak sawah sebelah menyebelah yang telah selesai digarap sehingga sudah tidak banyak lagi orang yang berada di sekitar tikungan itu. Jika ada satu orang saja, maka mereka tentu tidak akan berani berbuat apa-apa. Bukankah kalian dapat berteriak? Kemudian satu orang itu pun akan berteriak pula, sehingga akan didengar oleh orang lain. Tetapi memang lebih baik kita berjalan bersama-sama. Ada kawan rasan di sepanjang jalan. Kedua orang kawan Raraulan itu pun tertawa pula. Sebenarnya lah bahwa keempat orang itu sudah benar. Benar menjadi ketakutan. Mereka pun sudah menjadi jerep pula. Ternyata tanah perdikan menoreh penuh dengan orang-orang yang memiliki ilmu tinggi. Bahkan perempuan-perempuannya pun sangat garang. Di rumah Raraulan sempat pula bercerita kepada Sekar Mirah, bahwa masih juga ada orang-orang yang tidak tahu diri. Untunglah mereka tidak jatuh ke tangan anak-anak muda yang baru pulang dari medan pertempuran di Demak, berkata Raraulan. Dalam pada itu, di sore hari, ketika Kilurah Agung Sedayu pulang, Gelagah Putih, Kijaya Raga dan Sukra sudah berada di rumah. Bahkan mereka telah mandi dan berbenah diri. Sehingga setelah Kilurah mandi pula, mereka pun duduk bersama di Serambi. Mereka pun berbincang tentang rencana kepergian Kilurah Agung Sedayu ke Mataram esok pagi. Apakah kau sudah mengambil keputusan bertanya Kilurah Agung Sedayu kepada Gelagah Putih? Gelagah Putih menarik nafas panjang. Sambil memandang Raraulan, Gelagah Putih pun berkata, bukankah keputusan kita tidak berubah? Raraulan mengangguk sambil menjawab, ya, Kakang, jadi keputusan kalian masih seperti kemarin? Ya, Kakang. Kami akan mencoba. Jika kami boleh memilih, maka di dalam kesatuan Kakang masih belum ada petugas sandi yang khusus melaksanakan tugas-tugas sandi, sehingga agaknya masih ada peluang untuk berada di kesatuan Kakang. Aku akan berusaha, Gelagah Putih. Tetapi mungkin kalian berdua mendapat tugas khusus yang lain, yang lebih luas dari tugas kesatuanku. Ya, Kakang. Tetapi seperti yang kami katakan, bahwa kami masih mempunyai kesempatan untuk mengundurkan diri dari tugas keprajuritan, meskipun kami masih akan tetap bersedia menjalankan tugas-tugas khusus seperti yang pernah kami lakukan. Baiklah. Memang banyak sekali care untuk mengabdi. Pembicaraan mereka berhenti ketika kemudian Sekar Mirah berkata, Aku akan menyiapkan makan malam. Ketika kemudian Sekar Mirah bangkit dan pergi ke dapur, Raraulam pun mengikut pula. Bukankah kau masih berbincang dengan Kakang Agung Sedayu dan Kijaya Raga serta Gelagah Putih? Yang penting sudah selesai, Mbokayu. Yang penting lainnya adalah makan malam. Ah, kau! Keduanya pun kemudian sibuk mempersiapkan makan malam dan kemudian menyediakannya di ruang dalam. Sementara Sukra ikut sibuk pula menyediakan mangkuk-mangkuk dan kelengkapan lainnya. Sejenak kemudian, maka Kelurah Agung Sedayu, Kijaya Raga, Gelagah Putih serta Sekar Mirah dan Raraulam pun telah duduk melingkar di ruang tengah. Sambil makan, mereka masih saja berbincang tentang banyak hal yang berkembang pada saat terakhir di Tanah Perdikan. Ketika kemudian malam turun, maka mereka pun telah memasuki bilik mereka masing-masing. Namun Gelagah Putih masih juga pergi ke belakang untuk menemui Sukra. Ternyata Sukra tidak ada di biliknya. Tetapi Gelagah Putih pun kemudian menemukan Sukra di sanggar terbuka yang berada di kebun belakang. Gelagah Putih tidak mengganggunya ketika ia melihat Sukra sedang berlatih seorang diri. Tubuhnya yang tinggi besar itu, berloncatan dengan tangkasnya dari patok gelugu yang satu ke patok gelugu yang lain. Kemudian bahkan Sukra itu pun telah berloncatan pula pada patok-patok bambu yang ditanam tegak setinggi tubuhnya. Bahkan patok-patok bambu yang lebih kecil, sehingga akhirnya Sukra itu pun berloncatan di atas patok-patok bambu apus yang lebih kecil. Dengan tombak pendek di tangan, Sukra menunjukkan betapa lekatnya senjata itu di tangannya. Seakan-akan tombak pendek itu merupakan bagian dari tubuhnya. Gelagah Putih itu mengangguk-angguk. Ia menjadi kagum akan ketangkasan Sukra. Bahkan Sukra yang besar itu telah menguasai keseimbangan tubuh yang mapan. Namun kemudian perlahan-lahan Sukra itu pun mengurangi hentakan-hentakan tenaganya. Perlahan-lahan gerakannya pun semakin mengendor, sehingga akhirnya berhenti sama sekali. Sukra pun kemudian berdiri sambil mengangkat kedua tangannya kemudian memutarnya di samping tubuhnya, sehingga akhirnya tangannya itu pun menurun perlahan, seakan-akan Sukra itu pun telah melepaskan semua ketegangan otot-ototnya. Baru kemudian Gelagah Putih melangkah mendekatinya. Kakang Gelagah Putih, desis Sukra yang agaknya belum mengetahui keberadaan Gelagah Putih di sanggar terbuka itu sebelumnya. Kau sudah mendapatkan kemajuan yang pesat sekali. Sukra, berkata Gelagah Putih. Ki Jaya Raga sering menemani aku berlatih. Tetapi Ki Jaya Raga masih saja berpijak pada unsur-unsur yang Kakang ajarkan kepada aku. Ki Jaya Raga masih belum bersedia melengkapi unsur-unsur gerak dengan ilmu dari aliran yang dikuasainya. Kau tidak boleh tergesa-gesa, Sukra. Tetapi akhirnya kau akan mendapatkan juga. Mudah-mudahan, sahut Sukra. Aku sedang berpikir, apakah kau bersedia masuk ke dalam kesatuan pasukan pengawal tanah perdikan. Orang-orang yang sudah menjadi semakin tua, tentu akan mengundurkan diri. Mereka yang sudah harus memikirkan anak-anaknya yang semakin besar dan memerlukan berbagai macam kebutuhan. Anak-anak mudanya lah yang harus tampil menggantikannya. Biarlah yang tua-tua itu sempat beristirahat. Meskipun pada saat-saat yang gawat mereka tentu akan bersedia bergabung kembali. Kakang berkata sebenarnya bertanya Sukra. Gelagah putih mengerutkan dahinya sambil menjawab. Tentu. Aku berkata sebenarnya. Aku mendengar dari Kakang Prastawa, bahwa ada 25 orang pengawal tanah perdikan yang sudah waktunya mengundurkan diri. Mereka sudah menjadi semakin sibuk dengan keluarganya, sehingga mereka memerlukan waktu lebih banyak. Karena itu, maka diperlukan 25 orang anak muda yang akan menggantikannya. Bahkan mungkin 30 orang yang akan diambil dari beberapa padukuhan. Jika kau berminat, maka aku akan menyampaikannya kepada Kakang Prastawa. Aku sangat berminat, Kakang. Baik. Besok aku akan bertemu dengan Kakang Prastawa. Aku akan menyampaikan minatmu itu. Segala sesuatunya, tentu akan segera diumumkan, misalnya hari-hari pendadaran dan lain-lain. Terima kasih, Kakang. Aku akan berusaha sebaik-baiknya. Aku akan berlatih semakin tekun, agar aku tidak mempermalukan Kakang di arna pendadaran. Bagus. Jika kau mampu menunjukkan kemampuanmu sebagaimana yang aku lihat tadi, maka aku yakin, bahwa kau akan diterima. Selanjutnya, akan mendapat latihan-latihan khusus setelah kau menjadi pengawal tanah perdikan. Itu akan berarti bahwa kau tidak dapat berlatih sendiri di rumah bersama Kijaya Raga atau Kilurah Agung Sedayu. Kakang gelagah putih sendiri? Jika aku ada di rumah, maka aku pun akan banyak berlatih bersamamu. Terima kasih, Kakang, sahut sukra. Gelagah putih pun kemudian masih duduk beberapa lama di sanggar berbincang dengan sukra. Namun kemudian ketika malam menjadi semakin larut, gelagah putih itu pun bertanya, apakah kau masih akan berlatih lagi? Tidak, Kakang. Aku akan pergi ke sungai. Untuk apa? Apakah kau masih sering membuka peliri dan bukan aku? Tetapi anak-anak, aku akan mandi dan mencuci pakaian. Malam-malam, besok pagi-pagi tinggal menjemur. Gelagah putih pun kemudian meninggalkan sukra, masuk ke dalam, langsung ke biliknya. Ternyata rara wulan sudah tidur nyenyak. Pagi-pagi sekali seisi rumah itu sudah bangun. Kilurah pun segera bersia-siap untuk pergi ke baraknya. Hari itu, ia akan pergi ke Mataram bersama dua orang prajuritnya untuk menghadapi patih. Kilurah ingin berbicara tentang beberapa hal, antara lain tentang gelagah putih dan rara wulan yang akan memasuki dunia ke prajuritan. Pagi-pagi sekali Sekar Mirah telah menyiapkan makan pagi bagi Kilurah dibantu oleh rara wulan. Sementara gelagah putih sempat melihat sukra benar-benar menjemur pakaiannya yang telah dicucinya semalam, sebelum ia sibuk mengisi gentong di dapur. Sebelum matahari terbit, Kilurah Agung Sedayu pun telah siap untuk berangkat. Jika aku tidak terhalang di Mataram, aku akan pulang sore nanti. Tetapi jika Ki Patih minta aku bermalam, maka aku terpaksa pulang besok. Demikianlah, dengan dilepas oleh seisi rumah sampai di pintu regol halaman rumahnya, Kilurah Agung Sedayu pun segera melarikan kudanya ke baraknya. Dua orang prajurit yang memang sudah mendapat perintah untuk menyertai Kilurah pergi ke Mataram telah bersiap pula. Setelah memberikan beberapa pesan, maka Kilurah Agung Sedayu bersama dua orang prajurit, segera meninggalkan baraknya. Mereka memacu kudanya melewati bulak-bulak panjang menuju ke Mataram. Ketiganya telah mengambil jalur penyeberangan selatan. Meskipun jalur penyeberangan di selatan itu terhitung ramai, tetapi jumlah rakit yang akan membawa para penyeberangan pun jumlahnya lebih banyak. Ketika matahari naik sepenggalah, maka Kilurah Agung Sedayu serta kedua orang prajurit yang menyertainya sudah berada di tepian sungai. Giliran mereka untuk naik ke rakit yang masih berada di tengah-tengah sungai, membawa penumpang dari arah timur kali praga menyeberang ke arah barat. Demikian rakit itu menepi, serta para penumpangnya turun, maka mereka yang akan menyeberang dari arah barat ke timur, telah naik ke rakit itu. Tetapi ternyata tidak semua dapat terangkut, karena orang yang menunggu lebih banyak dari kemampuan rakit itu. Dengan demikian, maka beberapa orang masih harus menunggu rakit berikutnya. Namun rakit di penyeberangan selatan itu jumlahnya lebih banyak dari rakit yang ada di penyeberangan yang lain. Beberapa saat kemudian, Kilurah Agung Sedayu dengan kedua orang prajuritnya telah mulai bergerak menyeberangi kali praga. Mereka tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Sampai di tepian di sebelah timur, maka Kilurah telah memberikan uang penyeberangan bagi dirinya dan kedua orang prajuritnya, sebagaimana seharusnya. Sementara itu, di tepian sudah ada beberapa orang yang telah menunggu pula. Namun nampaknya ada sesuatu yang menggelisahkan orang-orang yang berada di seberang timur itu. Beberapa orang nampak berkerumun. Bahkan ada yang menunjukkan sikap yang keras. Sebagai seorang prajurit, maka Kilurah Agung Sedayu dan kedua orang pengiringnya merasa tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi. Bahkan jika perlu, Kilurah dapat membantu menyelesaikannya. Tetapi ketika Kilurah itu mendekat, maka ternyata sambutan sekelompok orang yang berkerumun itu tidak bersahabat. Nah, ini juga ada tiga orang prajurit. Ia harus bertanggung jawab atas kelakuan kawan-kawannya. Beberapa orang itu pun kemudian telah mengerumuni Kilurah Agung Sedayu dan kedua orang pengiringnya. Ada apa kisana Kilurah Agung Sedayu itu pun bertanya. Jangan pura-pura tidak tahu. Kilurah Agung Sedayu menjadi bingung. Dipandanginya kedua pengiringnya berganti-ganti. Tetapi keduanya juga bingung. Aku tidak tahu maksudmu, kisana. Bohong. Kau tentu telah bekerja sama dengan kawanmu. Kau tentu siap di tepian ini untuk menjemputnya. Menjemput siapa Kilurah bertambah bingung. Kenapa kau masih berpura-pura tidak tahu, hi? Kilurah menjadi semakin tidak mengerti. Karena itu, ia mencoba untuk meyakinkan, aku benar-benar tidak tahu, kisana. Aku adalah prajurit Mataram yang tinggal dalam barak di tanah perdikan menoreh. Aku baru saja menyeberang, sehingga aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kau tentu telah bersiap-siap untuk menjemputnya, berkata seorang yang berwajah keras. Katakan saja. Apa yang terjadi? Agaknya kita tidak membuang-buang waktu dengan berbicara tanpa ujung tangkal, berkata Kilurah kemudian. Baik. Baik. Berkata seorang yang sudah mulai ubanan, kau tentu sudah siap menjemput kawanmu yang melarikan anak gadis di padukuhan kami. Kau tentu datang kemari untuk menjemputnya. Menurut keterangan yang kami dapat, prajurit yang melarikan gadis itu akan menyeberang ke barat Kalipraga untuk menghilangkan jejak. Tetapi ia tidak akan luput dari tangan kami. Sebagian dari kami telah siap di setiap jalan penyeberangan. Jadi ada seorang prajurit yang melarikan seorang gadis di padukuhanmu. Jika kau masih berpura-pura bertanya, baiklah. Aku jawab, ya, sahut seorang yang wajahnya keras itu. Kisanak, berkata Kilurah Agung Sedayu, aku adalah prajurit Mataram. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, aku tinggal di tanah perdikan menoreh, sehingga aku memang tidak banyak mengetahui apa yang terjadi di sini. Bahkan para prajurit yang tinggal di sebelah timur Kalipraga pun aku kira tidak selalu mengetahui apa yang terjadi. Tentu bukan satu kebetulan bahwa kalian telah datang ke tepian hari ini. Kisanak, berkata Kilurah Agung Sedayu, Dengarlah. Kami benar-benar tidak tahu menahu tentang prajurit yang melarikan gadis itu. Bahkan seandainya aku dapat bertemu dengan prajurit itu, aku akan memberinya nasihat, agar ia tidak melarikan seornak gadis. Menculik seseorang, tentu akan dianggap sebagai kejahatan. Apalagi bila itu dilakukan oleh seorang prajurit. Tidak menculik, berkata seorang anak muda, tetapi melarikan seorang gadis. Mereka berdua telah berjanji untuk hidup bersama dalam satu ikatan keluarga. Tetapi itu sama saja dengan menculik, berkata yang lain, prajurit itu memang menculik seorang gadis. Gadis itu sudah dipertunangkan dengan seorang laki-laki pilihan orang tuanya. Prajurit itu sudah tahu. Tetapi ia masih juga melarikan gadis itu. Kilurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, jadi kedua orang itu telah menyatakan niatnya bersama-sama. Jadi aku kira prajurit itu tidak melarikan seorang gadis, tetapi mereka lari bersama-sama. Kau ingin membela kawanmu yang kau jemput di tepian ini ya? Tidak, tidak. Bukan begitu. Pembicaraan mereka terputus ketika tukang satang yang sudah siap menyeberang berteriak, siapa yang akan menyeberang? Masih tersisa beberapa tempat. Ada beberapa orang yang ikut berkerumun itu berlari-lari ke rakit yang sudah siap. Sejenak kemudian, rakit itu pun mulai bergerak tanpa menunggu lagi, karena rakit itu memang sudah penuh. Apalagi di sisi barat, beberapa orang telah menunggu. Kisanak, berkata kilurah kemudian, sebaiknya aku minta diri. Aku tidak terkait dengan peristiwa ini, sementara aku sedang mengemban tugasku sendiri yang harus segera aku selesaikan. Tunggu dulu, berkata orang yang mulai ubanan, kau tidak boleh pergi. Kau harus menunggu di sini, sampai prajurit itu lewat. Padahal belum tentu kalau prajurit yang lari bersama seorang gadis itu akan lewat jalur ini. Tetapi orang yang rambutnya mulai ubanan itu menjawab, tidak. Kalian tidak boleh pergi sebelum kami mendapat kepastian tentang prajurit yang melarikan gadis itu. Maksud kisanak, yang lari bersama-sama dengan gadis itu. Yang melarikan gadis itu. Yang menculik gadis itu, geram seorang laki-laki yang bertubuh raksasa. Kilurah Agung Sedayu memang menjadi ragu-ragu untuk mengambil sikap. Jika ia memaksa pergi, maka tentu orang-orang itu tidak akan dapat mencegahnya. Tetapi jika benar prajurit yang lari bersama-sama seorang gadis itu akan lewat di penyeberangan itu, maka mungkin sekali ia akan mengalami nasib buruk. Keadaan akan menjadi semakin buruk jika prajurit itu kemudian memberitahukan kepada kawan-kawannya sesama prajurit dan berhasil membakar gejolak perasaan kawan-kawannya itu. Maka akan terjadi permusuhan yang berkelanjangan. Kepada kedua orang pengiringnya, Kilurah itu pun kemudian berkata, Baiklah kita menunggu sebentar. Hari masih belum terlalu siang. Tetapi jika kami harus berada di sini terlalu lama, maka kami terpaksa harus pergi. Kedua orang prajurit yang menyertainya itu pun mengangguk-angguk. Kilurah Agung Sedayu itu pun kemudian berkata, Baiklah, kisanak. Kami akan menunggu. Tetapi tidak terlalu lama, karena kami pun sedang bertugas. Lama atau tidak itu tergantung kepada kawanmu itu, Kilurah Agung Sedayu menarik nagas panjang. Namun yang terjadi itu telah membuat Kilurah Agung Sedayu bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang sudah dilakukan oleh para prajurit, sehingga sekelompok orang itu nampak begitu marah dan benci. Apakah para prajurit sudah melakukan pelanggaran yang mendasar sehingga orang-orang itu membencinya? Atau hanya karena persoalan yang sangat pribadi? Mungkin satu-dua orang prajurit telah menyakiti hati banyak orang. Sedangkan banyak orang itu tidak sempat membedakan, prajurit yang manakah yang telah melakukannya. Kilurah dan kedua orang pengiringnya itu pun kemudian telah bergeser dan duduk di atas serumputan di pinggir tepian yang berbatasan dengan padang perdu yang sempit. Jangan mencoba melarikan diri, teriak orang yang rambutnya mulai ubanan itu. Kami akan menunggu di sini, jawab Kilurah. Seorang di antara kedua prajurit yang menyertainya itu pun berkata perlahan, sangat menjengkelkan. Apakah kita akan benar-benar menunggu Kilurah? Untuk beberapa waktu saja. Jika kita dengan cepat meloncat ke punggung kuda dan melarikannya, mereka tidak akan dapat mengejar kita. Tetapi kebencian mereka kepada prajurit akan menjadi semakin besar. Sementara itu, mereka tidak tahu membedakan sikap seorang sebagai prajurit dan sikap seseorang sebagai dirinya sendiri. Sebagai pribadi. Kedua pengiring Kilurah itu mengangguk-angguk. Namun selagi mereka mulai gelisah, karena mereka sudah terlalu lama duduk di tepian, tiba-tiba saja mereka melihat seorang yang melarikan kudanya. Di atas punggung kuda itu, duduk pula seorang perempuan, sehingga kuda itu telah dibebani oleh dua orang. Kilurah Agung Sedayu pun kemudian berdesis, mungkin orang itulah yang dimaksud. Sebenarnya lah, demikian kuda itu sampai di tepian, maka tiba-tiba saja beberapa orang yang duduk bergerombol itu bangkit berdiri. Orang yang berkuda berdua itu terkejut. Dengan cepat orang itu menarik kendali kudanya. Ia berusaha untuk berbalik dan menghindari orang-orang yang bergerombol itu. Tetapi dua orang dengan tangkas berlari dan langsung memegang kendali kuda itu. Kau tidak akan dapat lari lagi, geram seorang di antara mereka yang menunggu. Turun, bentak seorang di antara mereka. Orang yang berkuda itu pun meloncat turun. Wajahnya menjadi pucat. Demikian pula perempuan yang ikut berkuda bersamanya. Perempuan yang ketakutan itu, tiba-tiba saja telah berpegangan tangan laki-laki yang membawanya itu dengan kencang. Kakang, aku takut, desis perempuan itu. Lepaskan tanganmu, bentak orang yang rambutnya mulai beruban itu. Tetapi perempuan itu justru berpegangan semakin erat. Kami tidak akan membiarkan kau menculik gadis itu, bentak orang yang rambutnya mulai beruban. Ia tidak menculik aku, paman, perempuan itulah yang menjawab, tetapi kami sepakat untuk pergi. Bohong, bentak orang yang rambutnya ubanan itu. Kami tidak lari paman, apalagi aku melarikan gadis ini. Kami hanya ingin menyingkir, karena paman dan beberapa. Orang tua tidak setuju bahwa kami akan menikah. Kami menyingkir dengan maksud baik.